Itu tidak cukup, kata Chen Mo. Seperti yang dikatakan Zhao Min, proyek modifikasi planet terlalu besar. Ia perlu meneliti banyak teknologi untuk mempercepat proyek tersebut. Jika tidak, mustahil untuk mengubah planet yang membutuhkan waktu miliaran tahun untuk berevolusi menjadi planet yang layak huni. Skala proyek ini beberapa kali lipat dari Flying on Aerospace. Mendesis. Terdengar desahan nafas di ruang rapat. Flying on Aerospace merupakan proyek terbesar yang diinvestasikan ke lompok tersebut. Flying on Aerospace mencakup sebuah pangkalan, berbagai peralatan kedirgantaraan, perangkat, robot, pesawat luar angkasa, angel, dan yang paling penting, proyek pangkalan bulan. Secara keseluruhan, mereka telah menginvestasikan ratusan miliar. Proyek baru itu beberapa kali lebih besar daripada proyek Flying on Aerospace, dan masih ada beberapa proyek lainnya. Mereka tidak bisa tidak menyembah bos mereka sebagai dewa. Satu-satunya pengusaha di dunia yang memiliki keberanian melakukan hal itu adalah bos mereka. Chen Mo tidak menyebutkan proyek spesifiknya, jadi mereka tidak bertanya. Biasanya, proyek yang diputuskan Chen Mo bersifat sangat rahasia dan tidak termasuk dalam cakupan penyelidikan mereka. Kecuali jika Presiden memutuskan untuk mengumumkannya dalam rapat, mereka hanya perlu membuat pengaturan yang diperlukan. Proyek ini masih dalam tahap perencanaan, tetapi kami perlu menyiapkan dananya sekarang. Jadi, Anda akan melaporkan proyek-proyek terbaru yang berhasil di Departemen atau perusahaan Anda. Dengan alasan memastikan kualitas, luncurkan produk yang relevan sesegera mungkin dan hemat lebih banyak uang, kata Zhao Min. Ayo pergi dulu. Hou Yuliang dan Tan Yong, yang bertanggung jawab atas Jiang Heparmaceticles dan Starfish, berbicara pertama. Terakhir kali, wabah virus Ritman, bos berhasil mengembangkan sistem platform vaksin yang disesuaikan. Setelah penelitian tim peneliti perusahaan, selusin vaksin dan obat khusus telah berhasil disesuaikan, termasuk vaksin AIDS, vaksin Rabies, vaksin Hepatitis B, vaksin Ebola, vaksin malaria, vaksin flu burung HN, dan sebagainya. Semua obat ini telah lulus uji klinis dan dapat diproduksi secara massal dalam waktu dekat. Ada juga beberapa vaksin untuk kanker yang akan segera memulai uji klinis. Di lembaga penelitian perusahaan, mereka mendengar para peneliti mengagumi kekuatan bos mereka. Sistem platform vaksin yang disesuaikan bagaikan karya dewa. Setelah virus Ritman, Jiang He Pharmaceuticals dan Starfish, dua perusahaan farmasi di bawah naungan Armian Group, telah menjadi raksasa farmasi global. Di bawah model pemasaran dan manajemen keluarga Roche, kedua perusahaan farmasi tersebut dibangun menjadi citra perusahaan yang paling dapat diandalkan. Setelah sekian lama penelitian dan uji klinis, pendapatan mereka akan melonjak segera setelah obat tersebut diluncurkan. Sangat bagus. Chen Mo mengangguk setuju. Tepuk tangan bergema di ruang konferensi. Ini adalah peristiwa besar yang akan menguntungkan seluruh umat manusia. Prestige yang akan dibawanya bagi perusahaan mereka tidak ternilai harganya. Dengan Tan Yong dan Hou Yu yang sebagai pemimpin, para pimpinan perusahaan dan departemen lain tidak mau ketinggalan. Mereka semua mulai melaporkan kemajuan proyek terbaru perusahaan mereka. Energi baru sedang berada pada tahap kemasannya yang paling populer, dan mobil super mewah kelas atas yang baru sangat dibutuhkan. Dengan teknologi Army Ungroup, mobil edisi terbatas akan menelan biaya setidaknya 30 juta yuan untuk disebut mobil mewah. Ponsel holografik dan komputer holografik baru juga harus dirilis. Ponsel holografik dan notebook holografik baru juga dapat menghasilkan pendapatan yang baik. Donghai di Huaxia, Sen di Eropa, dan Imperial Harbor di Malaysia akan segera dibuka untuk umum. Dana yang diinvestasikan pada tahap awal juga perlahan kembali. Enam jalur produksi lain untuk proyektor holografik mini akan segera digunakan. Peningkatan pasokan proyektor holografik mini untuk berbagai produsen ponsel merupakan sumber pendapatan yang baik. Setiap produk atau teknologi baru dengan perkembangan baru sedang menciptakan babak baru rencana menghasilkan uang. Pasar-pasar yang ada pada awalnya semuanya adalah pasar yang sudah dikembangkan. Sekalipun ada pasar baru, itu hanya akan menjadi cabang kecil dari pasar lama. Zhao Min sangat menyadari situasi ini. Akan tetapi, perusahaan kini membutuhkan sepotong kue besar lainnya yang dekat dengan pasar kosong untuk mengumpulkan kekayaan secara gila-gilaan. Old Luo, Julie, Gedung 1 sedang bersiap untuk meluncurkan beberapa produk baru. Kalian akan bertanggung jawab atas ini. Zhao Min memberi perintah. Kali ini seluruh ruang konferensi menjadi berenergi. Markas besar Army Ungroup berada di garis depan teknologi di dunia. Gedung 1 di markas besar itu adalah yang paling atas. Di sanalah laboratorium Chen Mo berada. Jauh di depan teknologi dunia. Semua orang di perusahaan tahu bahwa Gedung 1 adalah tempat paling misterius dan canggih di Army Ungroup. Semua teknologi di sana adalah milik Chen Mo. Mengeluarkan produk dan teknologi baru dari Building One berarti akan terbuka pasar dan departemen pendapatan lain yang mengerikan. Ling Feng, Kamu harus bertanggung jawab atas produk penting lainnya. Luncurkan ke pasar. Produk apa? Semua orang penasaran. Bahan superkonduktor pada suhu ruangan. Semua orang tercengang. Grup Semut Angkatan Darat mengumpulkan sumber daya periklanan dalam jumlah besar. Pemerintah semua negara di seluruh dunia dan perusahaan yang bersaing dengan Army Ungroup menerima berita serupa. Army Ungroup mengumpulkan sumber daya periklanan di dalam dan luar negeri. Perilaku ini sangat tidak biasa. Dalam perkembangan Army Ungroup sebelumnya, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika mereka menerima berita ini, mereka awalnya terkejut. Kemudian, mereka bingung. Apa yang dilakukan Army Ungroup saat ini? Mustahil bagi mereka mengumpulkan sumber daya periklanan dalam jumlah besar untuk mempersiapkan satu produk. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Army Ungroup sedang melakukan sesuatu yang besar. Adapun apa yang mereka lakukan, mereka hanya akan tahu ketika Army Ungroup merilisnya. Ini tentang waktu. Julie menerima laporan dari berbagai departemen publisitas. Dokumen iklan untuk setiap produk sudah siap. Di perusahaan, semua karyawan bersemangat untuk mencobanya. Jarang sekali perusahaan melakukan langkah besar seperti itu. Semua orang penuh semangat. Beritahukan kepada semua departemen dan perusahaan independen bahwa produk dalam daftar ini dapat mulai diiklankan. Oke. Asisten Julie mengambil dokumen itu dengan bersemangat dan segera meninggalkan kantor. Apa yang harus kita lakukan? Asisten Li Lingfeng menatap Li Lingfeng dengan ekspresi tercengang. Mereka bertanggung jawab atas bahan superkonduktor pada suhu ruangan. Bahan ini sebanding dengan teknologi fusi nuklir. Bahan yang mengerikan seperti itu telah berhasil diproduksi secara massal, dan bos baru memberitahu mereka sekarang. Kami hanya punya satu produk, dan produk itu juga sangat mewah. Kami harus membuatnya lebih megah dan mewah. Mata asisten itu berbinar. Ada peluncuran produk. Bukankah sangat disayangkan jika kita tidak menggelar peluncuran produk atas pencapaian sebesar itu? Itu bukan ide yang buruk. Tapi bos terlalu sibuk dan tidak akan melakukannya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah penelitian bos. Lebih baik dia merilis produknya. Mengapa dia meminta kita melakukannya? Li Lingfeng berada dalam dilema. Beri tahu bos. Kami akan menggunakan AI untuk mensintesis gambar holografik bos untuk merilis produk. Cerdas. Lumayan. Li Lingfeng sangat gembira dan langsung setuju. Pesan iklan ini tidak bagus, kan? Tan Yong terdiam saat melihat Hou Yu Liang. Iklan obat-obatan lainnya masih bagus, tetapi iklan vaksin AIDS ini membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa tidak bagus? Klip iklan tersebut telah disetujui, dan itu berarti tidak ada masalah dengannya. Mungkin itu adalah iklan yang paling menarik perhatian. Hou Yu Liang tertawa. Ia merasa bahwa iklan vaksin AIDS ini adalah iklan yang paling menarik perhatian di antara semua obat lainnya. Iklan ini pasti akan masuk dalam daftar pencarian teratas dan meninggalkan kesan yang mendalam. Itu juga sangat menarik. Hou Yu Liang bahkan meminta Departemen Perencanaan untuk memberi penghargaan kepada staff yang membuat iklan ini. Staff ini pasti berbakat untuk membuat iklan yang luar biasa, seperti itu. Kita harus menjaga citra kita. Kita harus menjaga citra grup semut angkatan darat kita. Apakah kau mengerti? Citra apa? Saat bos mengembangkan Viagra dan Sister Royal, dia bahkan berani menunjukkannya ke publik. Bagaimana ini bukan citra? Tidak bisakah itu memberi manfaat bagi rakyat? Saya berbicara tentang pesan iklan. Kita harus mempertahankan citra yang cerah. Pesan iklan ini sangat cerah dan hijau. 662 Di internet dan saluran TV, banyak masyarakat awam yang terkejut ketika mendapati seluruh sudut kota dipenuhi iklan telepon seluler, komputer, dan produk elektronik lainnya milik Army Ungroup. Semuanya adalah iklan untuk produk Army Ungroup atau anak perusahaannya. Saat banyak netizen sedang mendiskusikan langkah besar Army Ungroup di Weibo resmi Army Ungroup, sebuah klip iklan pendek diperbarui. Saat senja, dua sejoli berpelukan di puncak gunung. Saat berikutnya, mereka berpelukan erat saat matahari hampir terbenam. Di ujung cakrawala laut, matahari perlahan terbenam. Saya berharap tidak ada AIDS di dunia. Orang-orang dapat mencintai tanpa rasa khawatir dan dengan berani. Vaksin AIDS, lindungi kebahagiaan Anda. Ketika mereka melihat klip itu, mereka semua tercengang. Saya menduga pemerintah berada di balik ini, tetapi saya tidak punya bukti. Bolehkah saya bertanya, apakah saya masih bisa diselamatkan karena saya langsung memahaminya? Pemerintah adalah yang paling mematikan. Mencintai tanpa rasa khawatir dan dengan berani. Sial, orang yang menulis ini pasti seorang jenius. Aku tidak tahan melihatnya lagi. Saya benar-benar merasa iklan itu sangat murni. Saya pikir saya masih bisa diselamatkan. Saat iklan vaksin AIDS dirilis, komentar-komentar di bawah akun resmi semuanya mengernyitkan dahi. Plaza Pesisir Tiba-tiba, menara nelayan wanita menjadi gelap. Sebuah mobil mewah berwarna merah melayang di puncak menara, menimbulkan gelombang seruan penuh rasa iri. Sesaat kemudian, mobil sport itu melaju kencang menuju alun-alun di bawahnya, membuat para turis yang sedang mengambil foto di sekitar alun-alun itu ketakutan. Sebuah mobil yang melaju kencang berhenti dengan mantap di tengah alun-alun. Armian Immortal, rilis terbatas di seluruh dunia. Di alun-alun, banyak turis tercengang. Li Chengzi kini menjabat sebagai Direktur Departemen Majelis Umum. Di Departemen tersebut, ia bertugas untuk berhubungan dengan Armian Group dan Laboratorium Penelitian Ilmiah Utama. Ia memperhatikan arah teknologi Armian Group sehingga Departemen Majelis Umum dapat membeli produk yang dibutuhkan. Seolah-olah iklan Armian Group secara gila-gilaan mendominasi layar dalam semalam. Ini adalah pertama kalinya dalam pengembangan Armian Group, peluncuran produk berskala besar dilakukan. Tepat saat dia hendak menyalakan komputernya dan menonton konferensi pers, teleponnya berdering. Itu Zhao Min. Tuan Li, apa kabar? Presiden Zhao, apa kabar? Kabar baik apa yang Anda miliki? Perusahaan kami sedang bersiap untuk merilis printer 3D tingkat nano. Ketepatannya berada pada tingkat nano dan dapat digunakan untuk banyak bahan cetak. Apakah Anda tertarik? Petik 2.2 Li Chengzi menelan ludahnya. Hingga saat ini, ia masih belum mengetahui seberapa banyak teknologi yang disembunyikan kelompok semut angkatan darat. Tuan Li, Anda tidak menginginkannya? Ya, tentu saja. Kita perlu memastikan jumlah pastinya. Printer 3D memiliki kualitas nano dan multimaterial. Produk ini dapat mempercepat produksi komponen presisi. Dia akhirnya mengerti mengapa kelompok semut angkatan darat dapat menghasilkan semua jenis robot dengan begitu cepat. Teknik dasar ini menjadi fondasi kecepatan mereka. Saya akan menunggu kabar baik Anda. Tunggu, mari kita tanya dulu, berapa harganya? Tidak mahal. Hanya 2 juta per unit. Itu tidak mahal. Mendengar ini, Li Chengzi terdiam. Apa kamu yakin? Tidak salah lagi. Ini sangat murah. Ini harga internal. Harga pasarnya 4 juta yuan per unit. Itu sedikit kejam. Kelopak mata Li Chengzi berkedut. Li Lingfeng melihat waktu. Sudah saatnya bagi mereka untuk memulai. Bahan superkonduktor pada suhu ruangan adalah produk akhir perusahaan. Makna mendalam dari material ini bahkan lebih besar daripada teknologi fusi nuklir yang terkendali. Tidak ada slogan produk atau konten pada konferensi pers. Konferensi produk semacam ini mengikuti gaya misterius produk utama Army Ungroup. Hanya produk paling mewah dari Army Ungroup yang memiliki gaya seperti itu. Oleh karena itu, para wartawan yang hadir sangat menantikannya. Mereka memegang ponsel dan kamera serta siap mengambil gambar. Staff teknis di lokasi kejadian mengonfirmasi bahwa video holografik itu baik-baik saja sebelum pembawa acara mengumumkan dimulainya konferensi. Tidak ada pembukaan tambahan. Begitu konferensi dimulai, tempat itu menjadi gelap dan video promosi holografik mulai menyala. Sejak awal terbentuknya atom, di bawah tatapan semua orang, atom-atom yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bergabung menjadi kawat-kawat tipis. Musik murni pembakaran dan ledakan mengiringi irama video, membuat semua orang yang hadir menahan nafas. Kabel tipis membentuk garis pada papan sirkuit dan terhubung menjadi sirkuit yang rapi. Video tersebut diperpanjang dari papan sirkuit. Kabel-kabel dililitkan menjadi kumparan dan diubah menjadi kereta maglev. Saat kereta maglev melaju dengan kecepatan tinggi dan membentuk garis, video tersebut berubah lagi. Kabel-kabel tersebut membentuk pilar bintang dan dimasukkan ke dalam cincin bintang. Itu adalah video promosi berteknologi sangat tinggi. Di akhir video, tumpukan kecil bubuk muncul di layar. Tampak seperti tumpukan pasir di padang pasir. Bahan apa ini? Sementara para wartawan dan penonton global yang menyaksikan siaran langsung tercengang, di atas panggung, sosok Chen Mo perlahan terbentuk. Sebuah gambar holografik besar dengan senyum percaya diri. Kemunculan gambar Chen Mo telah menyebabkan keributan di bawah. Sementara semua orang menantikannya, sosok Chen Mo berjalan ke tengah panggung dan berbicara. Terima kasih telah datang ke konferensi produk perusahaan kami. Di sini, saya ingin mengumumkan kabar baik, material superkonduktor pada suhu ruangan buatan perusahaan kami telah mencapai tahap produksi massal. Wow! Begitu pengumuman ini keluar, dunia terkejut. Itu menjadi viral. Produk baru kelompok semut tentara menjadi populer di seluruh dunia. Termasuk ponsel hologram terbaru, terjadi fenomena antrean di luar toko offline di seluruh dunia. Saat produk baru itu muncul, banyak toko yang penuh sesak hanya untuk membeli ponsel baru itu. Keadaan bahkan lebih heboh di luar kantor pusat Starfish. Kali ini, Starfish menarik perhatian dengan iklan farmasi dan vaksinnya. Setelah itu, mereka menggelar konferensi produk dan merilis lebih dari selusin vaksin untuk mengatasi masalah medis terkini. Produk yang diumumkan pada konferensi tersebut membuat komunitas medis menjadi heboh. Konferensi produk Starfish setara dengan memecahkan lebih dari selusin penyakit sulit dan rumit yang mengganggu komunitas medis di seluruh dunia dalam semalam. Pasien yang tak terhitung jumlahnya yang berhubungan langsung dengan vaksin dan obat-obatan khusus hampir menangis karena kegembiraan. Agen farmasi global, raksasa farmasi, dan rumah sakit terkemuka semuanya berkumpul di luar kantor pusat Starfish dan Mountain River Pharmaceutical. Mereka semua memegang kontrak di tangan mereka, berharap mendapatkan hak distribusi regional untuk obat-obatan tersebut. Tak terhitung banyaknya wartawan yang mengerumuni kantor pusat hanya untuk mewawancarai tokoh-tokoh penting Starfish. Kegilaan di markas semut angkatan darat bahkan lebih hebat lagi. Pengumuman bahan superkonduktor pada suhu ruangan seperti munculnya teknologi fusi nuklir terkendali, yang menyebabkan tsunami di komunitas ilmiah global. Medan langsung fusi nuklir terkendali adalah medan energi. Sebagai perbandingan, bahan superkonduktor pada suhu ruangan memiliki jangkauan efek yang lebih besar dan jangkauan medan yang lebih luas. Bahan superkonduktor pada suhu ruangan secara langsung melibatkan bidang elektronik, transmisi daya, chip, komputer, levitasi magnetik, perangkat transmisi, akselerator siklotron, manufaktur mekanik, perangkat fusi nuklir terkendali, dan seterusnya. Bidang-bidang ini merupakan industri teratas dalam industri dunia. Pengumuman bahan superkonduktor pada suhu ruangan akan secara langsung menyebabkan revolusi dalam bidang ini. Pada hari kedua pengumuman, berita tersebut menarik perhatian komunitas ilmiah global. Banyak peneliti yang gempar. Ada yang gembira, ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada pula yang gila. Keberhasilan bahan superkonduktor pada suhu ruangan berarti bahwa penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti di bidang yang terkait dengannya dapat dipercepat secara luar biasa. Sebelum keberhasilan teknologi fusi nuklir terkendali, ada pendahuluan dan pertanda. Munculnya material superkonduktor pada suhu ruangan mengejutkan semua orang. Sebelum pengumuman, tidak ada sedikitpun jejak informasi yang bocor ke publik. Sama seperti markas Starfish, pintu masuk armian grup hampir dikelilingi oleh wartawan dari seluruh dunia. Pada saat yang sama, banyak perusahaan datang untuk mencari kerjasama. 663 Gila, semut tentara benar-benar sudah gila. Produksi masal bahan superkonduktor pada suhu ruangan. Berita semacam ini dirilis tanpa peringatan. Kelompok semut angkatan darat telah mengganggu perkembangan sistem industri global. Apakah perubahan yang dipercepat akan segera dimulai? Apa yang ingin dilakukan kelompok semut angkatan darat dengan uang sebanyak itu? Perusahaan yang sekaya sebuah negara. Kelompok semut tentara ingin menguras dompet saya hingga kering. Kelompok semut angkatan darat seharusnya tidak mengumumkan teknologi semacam ini dengan begitu cepat dan gegabuh. Petik 2. Petik 2. Segala macam diskusi tersebar di dunia maya. Dunia luar benar-benar dikejutkan dengan langkah besar kelompok semut tentara kali ini. Dunia luar benar-benar gila, dan mereka juga merasa bahwa semut tentara sudah gila. Dari vaksin hingga mobil mewah, dari orang biasa hingga orang kaya, setiap produk yang dirilis oleh Army Ungroup menjadi hits, menyentuh hati orang-orang yang membutuhkannya. Seolah-olah mereka merilis semua produk yang telah mereka tabung sekaligus. Kelompok semut tentara memasuki masa tersibuknya. Sejumlah besar pesanan dan kontrak ditanda tangani setiap menit. Terutama di pasar vaksin, meski sudah melakukan persiapan yang matang, para pengedar narkoba dari seluruh dunia tetap berhasil mendapatkan semua stok vaksin hanya dalam hitungan hari. Semua rumah sakit yang menyediakan vaksin rabies, hepatitis B, flu burung, dan vaksin lainnya penuh sesak. Di rumah sakit yang ditunjuk, pasien AIDS bahkan mengepung rumah sakit lapis demi lapis. Akhirnya, mereka harus menjalani tindakan karantina untuk mengurangi risiko penularan. Di bidang industri, Army Ungroup mengumumkan beberapa printer 3D multimaterial dengan berbagai model dan presisi yang berbeda. Ditambah dengan munculnya material superkonduktor pada suhu ruangan, bidang industri global pun berubah drastis. Jika kedua produk ini sepenuhnya dipopulerkan, hal itu akan secara langsung mempercepat laju otomatisasi penuh sistem industri. Dunia luar tidak yakin apa yang ingin dilakukan kelompok semut tentara. Namun pergerakan besar seperti ini sangat jarang terjadi. Negara-negara di seluruh dunia mulai menghubungi pejabat waksia dan grup semut Angkatan Darat untuk membahas pembelian bahan superkonduktor dan printer 3D pada suhu ruangan. Kini, Amerika Serikat, negara Kepulauan, Rusia, dan Uni Eropa telah mencapai momen paling kritis dalam penelitian teknologi fusi nuklir terkendali. Dengan bahan superkonduktor pada suhu ruangan, masalah medan magnet yang cukup kuat untuk fusi nuklir terkendali telah terpecahkan. Kemudian, tibalah saatnya untuk mengatasi masalah terakhir. Pejabat waksia tidak melarang ekspor bahan superkonduktor pada suhu ruangan. Tidak lama kemudian, harga yang diumumkan oleh Army and Group kepada publik menimbulkan kehebohan. 20 ribu per gram. Harganya puluhan kali lipat harga emas. Begitu berita itu dirilis, banyak protes dari komunitas R dan D global yang muncul. Mereka mengeluh bahwa Army and Group telah tertipu oleh uang. Tetapi protes itu sia-sia. Kelompok semut tentara secara otomatis mengabaikan protes dari dunia luar. Mereka sama sekali tidak peduli dan tidak berniat mengubah harga. Dunia Barat sekali lagi merasakan buah pahit monopoli teknologi. Sekarang, kelompok semut Angkatan Darat memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti saat mereka memonopoli teknologi. Dengan dirilisnya produk-produk baru, aliran kekayaan yang stabil berkumpul menuju kelompok semut Angkatan Darat. Karena laporan keuangan kelompok semut Angkatan Darat tidak akan dirilis ke publik, organisasi statistik eksternal hanya dapat membuat perhitungan kasar. Lembaga keuangan ternama di dunia merilis laporan satu demi satu. Dalam sebulan terakhir, pendapatan Global Army and Group mencapai 60 miliar RMB per hari, dan total pendapatan dalam sebulan atau lebih mencapai 1,9 triliun RMB. Tidak seorang pun mengetahui data pastinya. Dalam sekejap mata, Chen Mo telah memperoleh kekayaan lebih banyak dari yang dapat diperoleh orang biasa seumur hidupnya. Total aset grup semut Angkatan Darat tidak terhitung banyaknya. Tidaklah berlebihan jika menggambarkannya sebagai kerajaan bisnis. Tidak seorang pun tahu berapa banyak uang tunai yang dimiliki kelompok semut Angkatan Darat. Mereka hanya tahu bahwa dana di tangan kelompok semut Angkatan Darat cukup untuk mengguncang pasar keuangan negara manapun. Meski begitu, teknologi canggih milik kelompok semut Angkatan Darat terus bermunculan. Chen Mo tidak berniat menghentikan penelitiannya. Dunia luar tidak tahu bahwa jumlah uang ini mungkin besar bagi mereka, tetapi tidak seberapa bagi kelompok semut Angkatan Darat yang hendak melaksanakan proyek transformasi planet. Chen Mo tidak mengumumkan proyek transformasi planet tersebut kepada publik. Ia hanya memberi tahu publik bahwa proyek eksplorasi Mars akan dilaksanakan. Pusat luar angkasa semut terbang. Tubuh besar Angel sudah berada di Bandara Pangkalan. Segalanya telah siap. Di Angel, ada 107 satelit pengintaian dan 31 seismograf tipe 2. Ini adalah misi eksplorasi pertama ke Mars. Satelit dan seismograf ini merupakan pelopor proyek transformasi planet. Satelit eksplorasi Mars terutama digunakan untuk membentuk jaringan eksplorasi Mars dan mengumpulkan data yang terkait dengan Mars. Seismograf tipe 2 merupakan seismograf pertama yang dikirim ke Mars. Akan ada lebih banyak seismograf yang dikirim ke Mars di masa mendatang. Misi utamanya adalah memantau aktivitas geologi Mars, mendeteksi data seismik, mendeteksi kelemahan kerak Mars, dan kemungkinan pergerakan lempeng Mars purba. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data bagi proyek transformasi planet berikutnya. Sekarang, segalanya harus meletakkan fondasi bagi proyek transformasi Mars. Atas perintah gadis Mohis, mesin malaikat itu menyala, lalu perlahan lepas landas dan menghilang di balik cakrawala yang jauh. Proyek transformasi planet telah dimulai. Setelah malaikat itu lepas landas, gadis Mohis memberitahu Chen Mo yang saat itu berada di laboratorium. Chen Mo sama sekali tidak khawatir dengan malaikat itu. Malaikat itu mampu menjelajahi Mars. Dia telah menghitung bahwa malaikat itu akan mencapai Mars paling lama dalam seminggu. Setelah mencapai Mars, kecerdasan buatan malaikat secara alami akan mengarahkan peluncuran satelit dan pemasangan seismograf. Sebelum ketiga pasukan bergerak, perbekalan dipindahkan terlebih dahulu. Chen Mo membaca beberapa teori dan metode tentang transformasi planet di perpustakaan ilmiah. Untuk mengubah sebuah planet, pertama-tama seseorang harus memahami data operasi spesifik planet tersebut dan merancang rencana transformasi yang sesuai berdasarkan data planet tersebut. Hal ini efisien dan cepat. Mengubah planet bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Transformasi planet membutuhkan komputer yang sangat besar untuk menganalisis dan memproses data sebelum transformasi, mensimulasikan proses transformasi planet dan operasi planet setelah transformasi. Komputer biasa dapat mencapai kapasitas komputasi yang dibutuhkan, sehingga pembangunan superkomputer kuantum menjadi suatu keharusan. Yang lebih penting, superkomputer kuantum juga merupakan bagian penting dari rencana gadis Mohis. Prioritas Chen Mo saat ini adalah membangun superkomputer kuantum. Sementara perusahaan itu merilis berbagai produk, ia sibuk dengan chip superkomputer kuantum. Sekarang, chip superkomputer kuantum telah dirancang. Chen Mo memegang sebuah chip seukuran setengah ponsel. Chip ini adalah chip superkomputer kuantum yang baru diciptakan. Menggabungkan pengalaman desain chip kuantum pada tahap awal, teori chip superkomputer kuantum pada tahap emas, dan peningkatan daya komputasi Mohisbil serta otak supernya yang telah berevolusi, ia mampu menciptakan chip superkomputer kuantum. Selama kurun waktu tersebut, ia telah berhasil mengembangkan jumlah kubit, memperluas jumlah kubit yang dapat dimanipulasi oleh chip kuantum menjadi 1011. Jika ia terus mengembangkannya, ia akan mampu mengembangkan lebih banyak kubit. Ini adalah masalah masa depan. Sekarang setelah ia menemukan cara yang tepat untuk memperluas jumlah kubit, langkah selanjutnya adalah merancang chip kuantum. Mirip dengan menambahkan transistor dalam chip tradisional, tetapi jumlah kubit meningkat dan dapat diperluas tanpa batas. Tidak ada batasan seperti transistor. Kapasitas komputasi 500 kubit telah melampaui jumlah total semua partikel di bumi. Kapasitas komputasi 1000 kubit adalah 1,07 x 10-301, sementara jumlah total partikel di alam semesta hanya 2,2 x 10-79. Berdasarkan pengetahuan saat ini, kapasitas komputasi superkomputer dengan 1000 kubit mendekati tak terbatas. Belum lama ini, Gadis Mohis baru saja selesai melakukan peningkatan. Kapasitas komputasi saat ini adalah 103 kubit, yang setara dengan superkomputer dengan level triliunan dan triliunan. Meski begitu, Chen Mo sudah bisa merasakan perubahan yang nyata pada Gadis Mohis. Dia yakin akan ada perubahan kualitatif kali ini. Kini, 1011 kubit sudah cukup bagi Mohis Gel untuk melakukan peningkatan untuk kedua kalinya. Chen Mo dengan lembut meletakkan kembali chip kuantum di tangannya ke meja percobaan. Gadis Mohis, sekarang mulailah membangun superkomputer kuantum. 664 Teknologi pencetakan 3D telah memperpendek siklus produksi secara signifikan. Pengembangan chip kuantum super telah berhasil, dan persiapan telah dilakukan terlebih dahulu. Dalam waktu kurang dari 4 jam, rangka utama komputer kuantum super baru telah dirakit dan dipamerkan di laboratorium kuantum. Rangka utama komputer kuantum super itu hanya seukuran lemari S2 pintu, dan logo kelompok semut angkatan darat tercetak jelas pada cangkangnya. Chen Mo memberi nama komputer kuantum super ini, Mohis Girls Heart. Sesuai dengan namanya, ini adalah komputer kuantum super yang disiapkan untuk gadis Mohis. Di dunia luar, komputer kuantum generasi pertama masih dalam tahap pembelajaran. Chen Mo telah berhasil mengembangkan komputer kuantum super generasi kedua, dan siklusnya sangat singkat. Kerangka utama komputer kuantum super dihubungkan ke kerangka utama komputer kuantum generasi pertama. Chen Mo menaruh seluruh perhatiannya padanya. Langkah selanjutnya sangat penting. Ini akan menentukan apakah gadis Mohis dapat berhasil memiliki emosi dan pemikiran manusia, dan tidak lagi menjadi mesin dingin yang menjalankan suatu program. Gadis Mohis diciptakan olehnya dan telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dalam pandangan Chen Mo, gadis Mohis bukan lagi program mesin biasa. Seperti yang dikatakan Xiao Yu, dia sudah menjadi anggota keluarga. Gadis Mohis, hubungkan ke hati gadis Mohis dan transfer program inti ke komputer kuantum super agar dapat berjalan. Chen Mo memerintahkan. Transfer selesai. Di meja eksperimen holografik, Chen Mo membuka program inti untuk memeriksa. Data gila itu terus bergulir. Chen Mo menemukan bahwa program inti gadis Mohis saat ini sangat besar. Jika itu adalah komputer biasa, itu tidak akan dapat menampung inti program sebesar itu. Program inti meningkat setiap saat. Dulu, saat komputer kuantum 103 kubit masih ada, data Mohis gel meningkat cukup cepat. Saat ini, Chen Mo menemukan bahwa data Mohis gel meningkat dengan sangat cepat. Akan tetapi, datanya tidak hanya bertambah, tetapi juga berkurang. Chen Mo menemukan bahwa data tertentu menghilang setiap saat. Seharusnya gadis Mohis sendiri yang membersihkan sebagian data yang tidak valid. Menutup data program inti, dia berbalik dan melihat gadis Mohis sedang menatapnya. Tatapan ini membuat tubuh Chen Mo gemetar. Dia merasakannya. Dia dapat dengan jelas merasakan keingintahuan di mata gadis Mohis, juga perasaan aneh. Tatapan seperti ini sangat familiar. Perasaan yang sama seperti saat Wushuang lahir. Gadis Mohis. Ya. Gadis Mohis menganggup dan tersenyum. Ketika tangan Chen Mo terulur, dia mendekatkan wajahnya ke wajah Chen Mo. Dia melihat serangkaian gerakan gadis Mohis. Gerakan-gerakan itu tampak kecil, tetapi gerakan-gerakan itu menunjukkan sisi lain dirinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Mo sangat gembira. Semua perbedaan ini menunjukkan bahwa komputer kuantum super benar-benar telah banyak mengubah gadis Mohis. Apakah kamu punya perasaan khusus? Tanya Chen Mo. Perasaan. Gadis Mohis itu menggelengkan kepalanya dengan hampa. Aku tidak tahu. Atau ada yang salah dengan hal itu. Chen Mo membelai kepala gadis Mohis dan berpikir keras. Saat ini, gadis Mohis sedang dalam kondisi bingung, mirip dengan tahap awal kesadaran bayi. Namun, gadis Mohis bukanlah organisme yang nyata. Ia masih agak jauh dari kehidupan nyata. Ia tidak memiliki indera perasa sakit, persepsi, penciuman, atau sentuhan. Dalam hal inderanya, ia hanya terprogram. Ia tidak benar-benar merasakan perasaan melalui saraf di otaknya dan indera peraba di kulitnya. Ia tidak mengenal rasa sakit. Ia tidak tahu bagaimana cara berteriak atau menangis saat kesakitan. Ia juga tidak tahu bagaimana cara makan saat ia lapar. Ia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya lapar. Tanpa ini, dunia gadis Mohis akan selalu kacau dan dingin. Emosi tidak akan melimpah, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk muncul. Sekarang gadis Mohis memiliki otak kuantum yang kuat, itu setara dengan harta karun besar yang tersembunyi di balik pintu. Otak kuantum ini memiliki kesadaran awal makhluk yang dibentuk oleh kuantum. Diperlukan sebuah kunci untuk membuka pintu dan terhubung dengan otak kuantum ini. Kemudian, gadis Mohis akan mampu merasakan emosi dan persepsi nyata melalui jembatan koneksi. Kemudian, otak kuantum akan mampu mensimulasikan dan merasakan operasi emosi dan pemikiran manusia. Ini akan membawa otak kuantum keluar dari dunia yang dingin dan kacau di mana ia beroperasi tanpa suhu. Situasi gadis Mohis persis seperti yang dipikirkannya di awal. Ketika Chen Mo memperoleh teknologi komputer super kuantum, ia telah memikirkan situasi saat ini. Ia juga telah memperoleh prinsip sistem koneksi kesadaran saraf dan teknologi induksi gelombang otak dan teknologi terkait lainnya. Melalui perangkat gelombang otak dan teknologi transmisi kesadaran saraf, gadis Mohis dapat mempelajari emosi dan pemikiran manusia nyata dalam bentuk gelombang otak. Teknologi induksi gelombang otak dan teknologi koneksi kesadaran saraf adalah kunci yang dicari Chen Mo. Itu adalah kunci untuk membuka otak kuantum, gadis Mohis dan membangun media relay antara realitas dan kesadaran kuantum. Selama otak kuantum, gadis Mohis dapat merasakan keberadaan, perasaan, dan emosi, dan membiarkan otak kuantum mensimulasikan operasi, perasaan, dan emosi. Kemudian, ketika ia bersentuhan atau menghadapi perilaku serupa di masa mendatang, otak kuantum akan mensimulasikan perasaan yang sama. Kemudian, ia akan mampu merasakan keberadaan, perasaan, merasakan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan, lalu memiliki emosi dan cara berpikir yang mirip dengan manusia. Chen Mo memikirkan sebuah kisah mistis, pembukaan lubang kekacauan. Bi dan Hu membuka lubang-lubang keos, memahat kelima indera, dan menciptakan tujuh lubang sehingga keos dapat merasakan dunia. Setelah tujuh lubang keos dipahat oleh kedua dewa, ia mati segera setelah membuka matanya, dan jiwanya berubah menjadi banyak dewa pencipta kuno. Chen Mo kini tengah mengajarkan gadis Mohis tentang perasaan dan emosi manusia. Ini adalah proses pembukaan lubang kekacauan. Ketika keos gagal membuka tujuh lubang milik keos dan mati, kemungkinan dirinya untuk membuka lubang milik gadis Mohis sangatlah tinggi. Kesadaran kuantum, gadis Mohis awalnya terbentuk. Seiring dengan meningkatnya jumlah kubit di masa depan, kesadaran kuantum gadis Mohis juga akan menjadi semakin kuat. Berkat pembelajaran emosional gadis Mohis, bahkan jika dia gagal, dia bisa memulai dari awal lagi. Dia tidak akan mati seperti keos. Ini adalah proyek ciptaan Tuhan. Otak kuantum milik gadis Mohis memiliki daya komputasi yang sebanding dengan para dewa yang dikenal oleh orang-orang biasa. Selain itu, dia abadi. Begitu dia bisa berpikir seperti manusia dan mempelajari kreativitas manusia, daya komputasinya yang mengerikan dapat digunakan sepenuhnya. Sepertinya teknologi penginderaan gelombang otak dan teknologi koneksi kesadaran saraf adalah proyek berikutnya. Chen Mo menyentuh kepala gadis Mohis dan berpikir tentang teknologi penginderaan gelombang otak dan teknologi koneksi kesadaran saraf. Dia yakin bahwa koneksi kesadaran saraf dan teknologi gelombang otak pasti merupakan bagian terakhir dari proyek gadis Mohis. Awalnya dia mengira bahwa ini hanyalah bagian cadangan dan tidak perlu memulai bagian ini. Sekarang, tampaknya bagian ini sangat diperlukan. Karena gadis Mohis lahir dengan kondisi yang tidak memadai, ia tidak memiliki indera dan sistem saraf yang nyata. Ia membutuhkan jembatan eksternal untuk membantunya berkomunikasi dan merasakan dunia. Rencana ini memang agak berani, tetapi penelitian ilmiah harus berani. Sekarang, ia punya cukup modal untuk mencoba idenya. Sekarang, gadis Mohis hanyalah sebuah kecerdasan buatan super. Begitu gadis Mohis memiliki emosi dan perasaan, ia dapat dianggap sebagai kehidupan cerdas yang pasti. Chen Mo ingin menciptakan kehidupan cerdas pertama. Melihat waktu, sudah hampir waktunya untuk pulang. Apakah tes obat anti penuaan dilakukan di laboratorium medis? Itu dilakukan kemarin. Hasil tesnya sama seperti yang dikatakan saudaramu. Ambil sebotol obat itu dan pulanglah. Untuk kakak Xiaoyu. Ya, hadiah untuk suster Xiaoyu. Chen Mo membawa gadis Mohis dan meninggalkan laboratorium kuantum. Begitu dia melangkah keluar, gadis Mohis mengikutinya dari dekat. Namun, perilakunya tidak sebaik sebelumnya. Ada sedikit amarah dalam tindakannya, seperti anak kecil yang takut tersesat. Chen Mo merasakan sedikit ketergantungan pada gadis Mohis, seperti ketergantungan bayi pada orang yang dicintainya. Hal ini tidak ada di masa lalu. Sejak gadis Mohis menjadi penguasa komputer kuantum, fenomena ini semakin sering terjadi. Ini adalah hal yang baik. 665 Xiaoyu sedang mengajar Wu Shuang di ruang tamu. Namun, ketika Wu Shuang melihat Chen Mo telah kembali, dia segera menghentikan pekerjaan rumahnya dan berlari dengan penuh semangat. Xiaoyu hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Gadis ini terlalu bergantung pada ayahnya. Ia ingin dipeluk begitu sampai di rumah. Ayah lelah bekerja. Kamu sudah dewasa, tetapi kamu ingin dipeluk begitu sampai di rumah. Xiaoyu menggaruk hidung kecil Wu Shuang dan menatap gadis Mohis di samping Chen Mo. Dia melihat Chen Mo dan gadis Mohis setiap kali mereka kembali. Namun, gadis Mohis memberinya perasaan yang berbeda hari ini. Dia tampak sudah banyak berubah. Itu bukan perubahan, tetapi sangat berbeda. Itu adalah perasaan yang sangat istimewa. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kakak Xiaoyu. Ia, jawab Xiaoyu sambil tersenyum dan menoleh ke Chen Mo. Apakah ada perubahan pada gadis Mohis? Anda juga menyadari perbedaannya. Saya akan memberi tahu Anda. Penelitian tentang komputer kuantum super berhasil. Gadis Mohis kini berada pada level yang lebih tinggi. Tidakkah kamu merasa dia agak istimewa? Chen Mo mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Ia, Xiaoyu mengangguk. Kesadaran gadis Mohis sekarang sedikit mirip dengan tahap kacau dari kesadaran bayi, jelas Chen Mo. Itu luar biasa. Xiaoyu menatap gadis Mohis dengan heran. Penelitian Chen Mo hampir seperti menciptakan kehidupan cerdas. Tetapi ada satu langkah terakhir. Satu langkah terakhir. Ia. Chen Mo menggendong Wu Shuang dan duduk di sofa. Xiaoyu juga menarik gadis Mohis untuk duduk di sampingnya. Kesadaran dia sekarang seperti bayi. Kesadarannya seperti sedang kacau. Jika dia ingin benar-benar memiliki pikiran dan emosi manusia, dia butuh proses belajar. Sama seperti bayi yang baru lahir, jika seekor serigala mengambil dan membesarkannya, ia akan tumbuh menjadi anak serigala. Jika manusia membesarkannya, ia akan menjadi manusia. Anda ingin dia menjadi orang seperti apa? Anda harus mengajarinya dan membiarkannya belajar tentang emosi dan cara berpikir manusia. Bagaimana? Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun juga, gadis Mohis adalah anggota keluarga. Dia juga harus peduli dengan masalah gadis Mohis. Dengan menggunakan teknologi penginderaan gelombang otak dan sistem koneksi kesadaran saraf, Mohis gel dapat mensimulasikan pikiran dan emosi manusia. Mengapa kau melakukan ini? Gadis Mohis bukanlah bayi sungguhan. Dia sekarang memiliki otak kuantum, yang mirip dengan otak manusia, tetapi otak ini tidak memiliki kulit, indera, dan sistem saraf untuk terhubung dengan dunia luar. Tanpa indera-indera ini, ia bagaikan anak yang terlahir buta. Ia tidak mengerti warna, dan tidak dapat merasakan perasaan yang sebenarnya seperti bahagia, marah, sedih, dan gembira. Oleh karena itu, ia membutuhkan jembatan untuk berkomunikasi dengan otak kuantumnya, dan terhubung dengan dunia luar. Teknologi penginderaan gelombang otak dan sistem koneksi kesadaran saraf adalah jembatan yang ingin saya bangun. Ini juga merupakan langkah terakhir dari, Proyek Gadis Mohis. Xiaoyu menganggup mengerti. Dengan penjelasan Chen Mo, dia mengerti segalanya. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Iya. Chen Mo menyeringai. Dia tahu bahwa Xiaoyu pasti sudah menduga bahwa dia membutuhkan bantuannya. Itulah sebabnya dia berinisiatif untuk bertanya. Hanya ada dua orang yang cocok memakai alat penginderaan gelombang otak dan sistem koneksi kesadaran saraf. Xiaoyu dan Zhao Min. Karena penelitian teknologi ini sangat rahasia, mereka adalah kandidat yang paling dipercaya Chen Mo. Ketika Gadis Mohis pertama kali dirancang, ia menggunakan kepribadian Xiaoyu sebagai referensi untuk mengubah suasana hati dan kepribadian Gadis Mohis. Xiaoyu adalah wanita terbaik yang pernah ditemuinya. Ia lembut, baik, cerdas, dan memiliki eki tinggi. Oleh karena itu, dia ingin mencari Xiaoyu sebagai pemakai alat penginderaan gelombang otak. Dia ingin Gadis Mohis merasakan gelombang otak dan cara berpikir Xiaoyu. Terlebih lagi, Xiaoyu adalah orang yang paling dekat dengannya dan salah satu orang terdekat Gadis Mohis. Dia adalah kandidat yang paling cocok. Tentu, Xiaoyu segera menganggup ketika mendengar bahwa Chen Mo membutuhkan bantuan. Tidakkah kamu akan bertanya apa yang perlu kamu lakukan? Hanya sedikit orang yang tahu tentang percobaanmu. Gadis Mohis juga anggota keluarga. Selain Suster Zhao Min, hanya aku yang bisa membantumu. Anda tentu tidak akan meminta saya melakukan eksperimen berbahaya untuk Anda. Tidak masalah apakah saya meminta atau tidak. Ketika Gadis Mohis belajar berjalan, kau menggunakan aku sebagai model dan istrimu sebagai eksperimen. Ini bukan pertama kalinya. Xiaoyu bercanda. Petik 2. Petik 2. Chen Mo menyentuh hidungnya dengan canggung dan tertawa datar. Baiklah, jangan bicarakan ini. Tutup matamu dan aku akan memberimu kejutan. Kejutan apa? Xiaoyu bingung, tetapi dia tetap menutup matanya dengan patuh. Chen Mo mengeluarkan sebotol obat yang tersegel dari sakunya dan meletakkannya di depan Xiaoyu. Buka matamu. Apa ini? Xiaoyu bingung ketika melihat obat itu. Obat anti-penuaan yang Anda minta. Xiaoyu tercengang ketika mendengar tentang obat anti-penuaan. Sebelumnya, dia hanya menyebutkannya kepada Chen Mo. Dia tidak menyangka Chen Mo akan menganggapnya begitu penting dan memberikannya begitu cepat. Saat berikutnya, Xiaoyu tersenyum manis dan mengambil obat dari tangan Chen Mo. Tidak ada wanita yang tidak peduli dengan penampilan awet mudanya. Dia ingin menunjukkan sisi dirinya yang paling cantik dan rupawan kepada orang yang dicintainya. Sekarang keinginannya telah menjadi kenyataan. Terima kasih, sayang. Xiaoyu langsung menciumnya. Hanya tindakan yang bisa mengungkapkan betapa tersentuhnya dia. Ayah, Ibu, Ibu. Setelah beberapa saat, suara kekanak-kanakan Wu Shuang menyelam mereka berdua. Dia berbalik dan melihat Wu Shuang duduk di samping, menatap mereka dengan polos seolah dia berlebihan. Xiaoyu tersipu dan melepaskan Wu Shuang. Dia menepuk kepala Wu Shuang dengan lembut dan mencium pipinya. Minumlah obatnya secara langsung. Jangan menghindarinya. Baiklah, Xiaoyu menatap obat di tangannya dan mengangguk. Ayah, aku juga menginginkannya. Minumlah ini. Chen Mo mengambil jus di atas meja kopi dan menyerahkannya kepada Wu Shuang. Xiaoyu sudah membuka botol dan meminumnya. Dia menjelati lidahnya yang merah muda dan sepertinya menikmati rasanya. Rasanya seperti minuman dengan rasa yang istimewa. Setelah meminumnya, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Kamu juga harus memberikan satu kepada Suster Shao Min. Kalau tidak, jika Suster Shao Min tahu kamu punya ini dan tidak memberikannya padanya, dia pasti akan melawanmu. Aku juga punya satu untuknya. Mari kita makan dulu. Jika kamu butuh bantuanku untuk menghadapi gadis Mohis, beritahu saja aku. Aku tidak punya banyak kesempatan untuk membantumu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Pagi hari. Xiaoyu membuka matanya dari mimpinya dan melihat Chen Mo yang masih tidur di sampingnya. Senyum manis muncul di wajahnya. Dia tidak ingin mengganggu Chen Mo. Dia bangun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. Hah. Tiba-tiba Xiaoyu membeku dan menatap dirinya dicermin. Pagi ini sangat berbeda, sangat berbeda. Dia memperhatikan perawatan kulitnya setiap hari. Dia bisa melihat perubahan pada kulitnya. Dia tampak beberapa tahun lebih muda, dan kulit di wajahnya jauh lebih lembut. Sepertinya usia tidak meninggalkan jejak apapun padanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyu melepas gaun tidurnya. Ia terkejut. Kulitnya tampak kembali seperti saat ia masih kuliah. Obat anti penuaan itu berhasil. Sayang, aku sangat mencintaimu. Chen Mo sedang tidur nyenyap. Tiba-tiba, Xiaoyu naik ke atasnya dan mengguncangnya hingga terbangun. Dia menatap Xiaoyu dengan bingung. Mengapa dia begitu bahagia di pagi hari? Tetapi saat berikutnya, Chen Mo menelan ludahnya dan matanya hampir keluar. Xiaoyu tidak mengenakan apapun dan menungganginya. Siapa yang dapat bertahan di pagi hari seperti ini? Sayang, apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda hari ini? Tanya Xiaoyu sambil tersenyum. Apa bedanya? Bukankah kamu selalu begitu muda dan cantik? Chen Mo menatap Xiaoyu dari atas ke bawah. Dia bisa tahu sekilas bahwa obat anti penuaan itu bekerja. Sungguh mulut yang manis. Obat anti penuaan itu pasti manjur. Kulitku menjadi jauh lebih baik. Rasanya seperti aku menjadi beberapa tahun lebih muda dalam semalam. Xiaoyu sangat menikmati tatapan Chen Mo. Seorang wanita akan berdandan demi kekasihnya. Chen Mo adalah segalanya baginya. Aku akan membuat sarapan. Berbaringlah sebentar. Xiaoyu hendak pergi ketika dia menyadari pinggangnya ditekan ke bawah dan dia tidak bisa bergerak. Chen Mo menatapnya sambil menyeringai. Aku pria yang penuh semangat dan energi. Bagaimana kau bisa membangunkanku dengan cara seperti itu? Siapa yang bisa tahan? Aku juga sangat mencintaimu. Tatapan mata Chen Mo tampak agresif saat dia menggoda. Saya masih harus membuat sarapan. Setelah transformasi berpotensi tinggi Chen Mo, kebugaran fisiknya terlalu kuat. Selama kurun waktu ini, dia tidak dapat menahannya setiap saat. Setelah disiksa oleh Chen Mo, tubuhnya terasa seperti hancur berantakan. Butuh waktu setengah hari baginya untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan itu akan terasa sakit selama seharian penuh. Rasa sakit dan kesenangan. Sekarang Chen Mo sudah main-main, dia tidak perlu melakukan apapun hari ini. Saya akan membuat sarapan hari ini. Kamu cukup berbaring di tempat tidur sepanjang pagi dan makan siang. Dengan itu, Chen Mo berguling dan menekan Xiaoyu di bawah tubuhnya. Untuk sesaat, ada pemandangan musim semi. Setelah satu setengah jam, Chen Mo akhirnya melepaskan Xiaoyu yang pipinya memerah dan pandangannya kabur. Hari ini, aku akan meminta Zen Zudan yang lainnya untuk mengirim Wu Shuang ke sekolah. Kau beristirahatlah dengan baik, hubungi aku jika terjadi sesuatu. Chen Mo membelai keringat didahi Xiaoyu dengan sedikit sakit hati. Oke. Xiaoyu menjawab tanpa sadar. Dia tidak merasa senang sama sekali tadi. Dia memejamkan mata dan tertidur dalam beberapa detik. Napasnya teratur. 666. Itu adalah pagi yang menyegarkan. Sesampainya di perusahaan, Chen Mo meminta gadis Mohis untuk memberitahu Zhao Min agar datang ke laboratorium. Kamu mencari aku. Zhao Min tidak mengerti mengapa Chen Mo tiba-tiba memintanya datang ke laboratorium. Chen Mo tidak akan memberitahunya jika itu bukan sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang bagus untukmu. Chen Mo mengeluarkan sebotol obat dan menyerahkannya kepada Zhao Min. Apa ini? Obat anti-penuaan yang dapat memperlambat penuaan kulit. Petik 2. Petik 2. Zhao Min tercengang. Dia tidak menyangka Chen Mo akan memberinya hal seperti itu. Bagi banyak wanita, kulit dan penampilan mereka lebih penting daripada makanan mereka. Mereka lebih suka makan mie instan dan menghabiskan banyak uang untuk produk perawatan kulit dan kosmetik yang mahal. Zhao Min tidak terkecuali. Dia juga seorang wanita. Meskipun dia merawat dirinya dengan baik dan tampak sangat muda, orang bisa melihat jejak-jejak penuaan jika diperhatikan dengan saksama. Sekarang Chen Mo memberitahunya bahwa ada obat yang dapat memperlambat penuaan kulit. Hal semacam ini cukup membuat 90% wanita di dunia menjadi gila. Baru dikembangkan dua hari yang lalu. Botol ini untukmu. Apakah kamu menginginkannya? Tanya Chen Mo. Ya tentu. Zhao Min bahkan tidak berpikir panjang dan merampas obat dari tangan Chen Mo. Dia takut Chen Mo akan menyesalinya. Dia tidak menyangka Chen Mo akan berbohong padanya. Hal-hal yang keluar dari tangan Chen Mo selalu luar biasa. Bagaimana cara menggunakannya? Zhao Min memandang obat itu dengan rasa ingin tahu. Cukup diminum saja. Tidak ada efek samping dan Anda tidak perlu menghindarinya. Anda akan melihat efeknya besok, kata Chen Mo. Setelah mendengar ini, Zhao Min membuka tutup botol dan meminum obatnya tanpa ragu-ragu. Setelah meminumnya, dia mengjelat bibirnya dan mengingat kembali rasanya tadi. Dia tampak persis seperti Xiao Yu. Rasanya tidak buruk. Rasanya seperti minuman dengan rasa yang aneh. Apakah Anda tidak akan melakukan proyek pengembangan planet? Mengapa kamu memikirkan hal ini? Anda bekerja keras dan mudah menua. Ini adalah keuntungan bagi Anda, kata Chen Mo. Saya sangat menyukai manfaat ini. Zhao Min sedang dalam suasana hati yang baik. Wanita paling takut menjadi tua. Mereka merasa bahwa segala sesuatu adalah musuh bagi kulit mereka. Dengan obat ini, dia tidak perlu khawatir lagi tentang hal itu. Apakah ada hal lainnya? Ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, pangkalan untuk proyek modifikasi planet perlu dipersiapkan. Pusat antariksa semut terbang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan, kata Chen Mo. Proyek modifikasi planet terlalu besar dan memerlukan terlalu banyak mesin dan mesin, yang semuanya tak tertandingi besarnya. Skala pusat luar angkasa semut terbang saat ini masih sedikit kurang. Pangkalan ini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan mereka. Apakah Anda ingin memperluas pusat antariksa, atau menggunakan ruang kosong untuk membangun pangkalan eksplorasi antar bintang baru? Tanya Zhao Min. Apapun boleh, kalau kita bisa mendapatkan tanah di sebelah utara pusat antariksa atau mendapat persetujuan reklamasi lahan, kita bisa memperluas pusat antariksa. Kalau tidak bisa, kita butuh sebidang tanah baru dengan luas lebih dari 100 ribumu. Semakin besar, semakin baik. Lokasi terbaiknya adalah seperti Flying Unspace Center di tepi laut. Akan lebih mudah untuk mengangkut peralatan besar, kata Chen Mo. Kulit kepala Zhao Min menjadi mati rasa saat mendengar ini. Skala proyek modifikasi planet memang besar. Wajar saja jika membutuhkan pangkalan sebesar itu. Mereka perlu membangun banyak peralatan berteknologi tinggi yang besar. Area perakitannya tidak kecil. Dia tidak mengerti mengapa Chen Mo begitu bersikeras memodifikasi Mars, tetapi dia tidak perlu bertanya. Teknologi kelompok semut angkatan darat sudah tak terkalahkan di bumi. Bukan hal yang buruk untuk mengejar tujuan yang lebih tinggi. Hanya saja proyek itu terlalu merepotkan. Saya akan bertanya kepada pejabat, tetapi saya khawatir saya harus menjelaskan proyeknya. Pangkalan utama untuk proyek Mars dan proyek eksplorasi ruang angkasa di masa mendatang. Para pejabat mungkin akan menghubungi saya saat waktunya tiba. Saya akan menjelaskannya nanti. Baiklah, kalau begitu saya akan kembali bekerja dan bertanya pada Sekretaris Yi. Setelah Zhao Min selesai berbicara, dia tiba-tiba tersenyum dan berbalik. Besok aku akan memberimu beberapa manfaat. Aku akan mengirimkanmu serangkaian foto untuk menunjukkan efek obat yang sedang kamu kerjakan. Aku akan memberimu data eksperimen. Chen Mo sedikit tertegun. Namun, Zhao Min sudah tersenyum cerah dan meninggalkan laboratorium. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Gadis Mohis, mulailah meneliti teknologi penginderaan gelombang otak dan teknologi koneksi kesadaran saraf. Berikan semua informasi relevan yang kita miliki. Sudah saatnya untuk memulai perangkat penginderaan gelombang otak dan teknologi koneksi kesadaran saraf. Setelah menyelesaikan proyek Gadis Mohis, ia dapat fokus pada proyek modifikasi planet. Gadis surga telah memasuki orbit Mars yang telah ditentukan. Bersiap untuk meluncurkan satelit. Di ruang angkasa antar bintang yang jauh lebih dari 100 juta kilometer jauhnya dari bumi, di atas sebuah planet merah, setelah 8 hari perjalanan yang sepi, gadis surga berhasil memasuki orbit Mars yang telah ditentukan sebelumnya. Persiapan sudah selesai. Peluncuran Satelit Di bawah komando kecerdasan buatan gadis surga, kompartemen pengangkut gadis surga perlahan terbuka, dan ruang luas terekspos ke alam semesta. Satu persatu, satelit dilepaskan oleh lengan mekanik di kompartemen pembawa secara tertib dan meninggalkan kompartemen pembawa. 107 Satelit Ini adalah gelombang pertama satelit yang akan dikerahkan di jaringan satelit luar angkasa Mars sebagai persiapan untuk proyek modifikasi Mars di masa mendatang. Setiap satelit dilengkapi dengan mesin ion kecil untuk menyediakan daya jangka panjang bagi satelit. Setelah satelit meninggalkan kompartemen pembawa Heavens Maiden, mereka terbang menuju orbit Mars yang telah ditentukan dengan bantuan mesin ion. Setiap satelit mini memiliki kecerdasan buatan yang dapat menyesuaikan orbit dan kecepatan satelit sesuai dengan instruksi atau data terbaru setiap saat. Peluncuran satelit selesai. Palka ditutup. Gadis surga siap mendarat di permukaan Mars. Deselerasi siap dalam 10 detik. Semua satelit dikirim ke Mars Space Network. Heavens Maiden melambat dan terperangkap oleh gravitasi Mars saat perlahan-lahan turun ke permukaan Mars. Sekitar 5 jam kemudian, gadis surga perlahan mendarat di daerah datar di lembah retakan yang telah tandus selama ratusan juta tahun. Beberapa robot membawa seismometer keluar dari kabin dan mulai memasangnya di area yang bahkan lebih terpencil daripada gurun. Sekitar 10 menit kemudian, pemasangan selesai. Setelah memastikan bahwa seismometer telah aktif, Heavens Maiden perlahan lepas landas dan terbang menuju lokasi pemasangan lain yang telah ditentukan. Tim pelopor untuk penjelajahan Mars telah memasuki Mars. Sehari kemudian, seluruh 31 seismometer telah dipasang di area yang ditentukan. Setelah memastikan bahwa jaringan awal telah berhasil disiapkan, Heavens Maiden lepas landas dengan tanah Mars dan terbang kembali ke bumi. Misi Mars pertama diselesaikan dengan sempurna. Saudaramu, jaringan satelit Mars dan fase pertama jaringan seismometer telah terpasang sepenuhnya. Gadis surga telah kembali dengan tanah Mars. Kita dapat kembali ke pangkalan dalam waktu sekitar 7 hari. Tidak lama setelah instalasi selesai, gadis Mohis di bumi memberitahu Chen Mo tentang kabar baik tersebut. Pada platform holografik, gambar yang diambil dari Mars dan informasi awal tentang Mars ditampilkan. Biarkan gadis surga membawa seismometer gelombang kedua ke Mars dan memulai pemasangan seismometer gelombang kedua, kata Chen Mo. Seismometer adalah sumber data utama untuk terraformasi planet. Rencana ini membutuhkan sejumlah besar data geologi, dan semakin rincin, semakin baik. Oleh karena itu, setelah Chen Mo memonfirmasi proyek tersebut, ia meminta Zhao Min untuk menyiapkan seismometer. Oke. Gadis Mohis, mulai sekarang, cobalah kumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mensimulasikan model awal rencana terraformasi Mars. Tidak banyak data yang dikumpulkan di Mars saat itu, tetapi seiring dengan terus membaiknya seismometer dan jaringan satelit, lebih banyak data Mars akan dikumpulkan, dan model masa depan akan semakin lengkap. Beberapa model terraforming planet dapat dibangun, sehingga proyek dapat lebih fleksibel. 667. Dalam sebuah studi bergaya retro di ibu kota, dua lelaki tua duduk dan minum teh bersama, yang merupakan kesempatan langka. Namun di atas meja kopi ada aplikasi lahan untuk kelompok semut tentara. Mereka akan membangun pangkalan pengembangan luar angkasa seluas lebih dari 100 ribu hektare. Harus dikatakan bahwa ini adalah investasi yang besar. Ini adalah pertama kalinya perusahaan swasta membangun proyek berskala ini. Orang tua, apa pendapatmu tentang ini? Mereka baru saja merilis banyak produk, mengumpulkan banyak dana, dan bahkan mengumumkan material superkonduktor pada suhu ruangan. Itu pasti ada hubungannya dengan langkah besar ini. Setelah pangkalan bulan rampung, mata Chen Mo kemungkinan akan tertuju ke luar bumi. Kudengar mereka telah memulai misi ke Mars. Ini langkah besar, kata kepala pelayan itu. Sangat berani. Sang kepala suku menganggup. Benar, kepala pelayan itu menganggup dan menuangkan secangkir teh. Bagaimana menurutmu? Seperti kata dua orang tua yang sudah pensiun, anak ini orangnya benar dan tahu batas. Itu hal yang baik untuk keluarga. Biarkan saja dia melakukannya. Jarang ada orang yang punya bakat seperti itu. Aku ingin melihat sejauh mana dia bisa melangkah. Aturan sudah mati. Dengan kemampuan dan keberaniannya, dia seharusnya membidik bintang-bintang, kata kepala suku sambil mengambil cangkir teh. Jika dia tidak bisa melakukannya di rumah, saya khawatir dia akan melakukannya di luar. Lebih baik memiliki teknologi di rumah. Zaman sudah berubah. Ia, kepala pelayan itu mengangguk setuju. Dunia akhir-akhir ini tidak begitu damai. Setelah terobosan kecerdasan buatan, mereka semua bersiap untuk sesuatu. Sekarang, mereka hanya kehilangan kesempatan besar. Kita juga perlu bersiap. Yi Wen-su keluar dari mobil dan menatap markas besar kelompok semut angkatan darat dengan penuh emosi. Ia tidak menyangka kunjungan pertama kelompok semut angkatan darat akan seperti ini. Kelompok semut tentara mengajukan permohonan untuk tanah di sekitar pusat antariksa semut terbang. Kali ini, tanahnya tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Jelas bahwa itu adalah langkah besar. Dia tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini. Keputusan ada di tangan ibu kota. Dokumen telah terkirim. Itu disetujui dengan kecepatan yang luar biasa. Agar lahan sebesar itu disetujui secepat itu, pasti salah satu atau keduanya mendukung kelompok semut angkatan darat. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Situs web berbahasa Mandarin baru tanggal 1 Agustus. Presiden Chen, ini adalah dokumen yang disetujui oleh atasan. Sambil duduk di kantor, Yi Wensu menyerahkan dokumen itu kepada Chen Mo. Para petinggi telah menyetujui permohonan Anda untuk tanah guna memperluas pusat luar angkasa semut terbang. Maaf merepotkan Anda, Sekretaris Yi. Jika Anda tidak memberitahu kami, kami sendiri yang akan mengambilnya dan mengunjunginya. Chen Mo mengambil dokumen itu dan berkata dengan rendah hati. Tidak masalah. Yi Wensu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya sudah lama di sini, tetapi saya belum pernah ke grup semut angkatan darat. Kali ini, saya di sini untuk melihat perusahaan teknologi tinggi yang paling kuat. Kali ini kau mengambil sebidang tanah sebesar itu, apa yang kau rencanakan? Bisakah Anda memberitahu saya? Sekarang setelah kami pergi ke bulan dan memiliki hotel luar angkasa, kami memiliki sesuatu untuk dikejar. Kami sedang mempersiapkan proyek pengembangan Mars, jadi pangkalan itu perlu diperluas, kata Chen Mo. Jadi begitu, Yi Wensu mengerti. Besok, pembangunan perluasan pusat antariksa akan resmi dimulai. Sekretaris Yi, jika Anda punya waktu, Anda dapat datang dan menyaksikan upacara tersebut. Chen Mo mengundang Yi Wensu. Saya pasti akan ada di sana. Yi Wensu langsung menyetujui. Kelompok semut angkatan darat sekarang sangat penting, dan bisnis utamanya ada di kota Bin Hai. Terus terang saja, status kota Bin Hai saat ini sebagian besar disebabkan oleh kelompok semut angkatan darat. Setelah mengobrol sebentar, Zhao Min pergi bersama Yi Wensu untuk memeriksa kantor pusat perusahaan mereka. Mereka mengajukan permohonan tanah di sebelah utara pusat antariksa, dan semua tanah yang mereka ajukan disetujui. Total luasnya mencapai 120 ribu hektare, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangkalan tersebut. Gadis Mohis, petakan sebidang tanah ini dan persiapkan rencana pembangunan tercepat. Oke. Gadis Mohis menganggup, dan peta seluruh bidang tanah muncul pada platform holografik di kantor. Hampir seketika, gunung-gunung diratakan, dan daerah di mana pantai berada juga ditimbun. Dan bangunan-bangunan mengjulang dari tanah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memperlihatkan model rencananya. Lima bulan, termasuk robot konstruksi dan peralatan, sekitar 40 miliar akan diinvestasikan, kata Mohis Gel. Dalam informasi rencana pembangunan, desain setiap bangunan, bahan-bahan yang digunakan, panjang dan jumlah batang baja, berat semen, bahkan perkiraan jumlah bahan peledak yang dibutuhkan untuk meledakkan gunung, semuanya tercatat dengan sangat jelas. Ketika pusat luar angkasa semut terbang diperluas untuk pertama kalinya, mereka mengembangkan mesin konstruksi cerdas untuk mempersiapkan proyek konstruksi berskala besar. Sekarang, perluasan kedua dengan mesin cerdas akan mempercepat pembangunan beberapa kali lipat. Kirimkan daftar bahan dan desainnya ke email Shao Min. Dia akan mengatur agar orang-orang menghubungi perusahaan bahan peledak untuk membuka gunung dan membeli bahan konstruksi. Hari berikutnya, pusat luar angkasa semut terbang. Chen Mo, Shao Min, Yi Wensu, dan yang lainnya sudah berada di panggung tontonan. Rencana perluasan pangkalan kedua dimulai hari ini. Jumlah pekerjaan kali ini tiga kali lipat dari perluasan pertama, dan biayanya sangat besar. Chen Mo berencana mengubah tempat ini menjadi kota luar angkasa. Pabrik produksi mesin dan rantai ekologi yang dibutuhkan untuk proyek modifikasi planet akan dipusatkan di pangkalan ini, sehingga akan mudah baginya untuk melaksanakan proyek modifikasi Mars di masa mendatang. Mari kita mulai, kata Chen Mo kepada gadis Mohis di sebelahnya. Begitu perintah diberikan, semua robot yang telah menunggu di pangkalan mulai memasuki area yang perlu diperluas. Robot penggali, robot pengebor, robot pengangkat, robot pendorong, robot survei dan pemetaan, robot pemindah, robot pengangkut, dan hampir semua robot yang dibutuhkan untuk proyek ada di sana. Robot-robot dengan berbagai bentuk dan ukuran, terbang di langit dan berjalan di tanah, memasuki pangkalan seperti pasukan yang perkasa. Berbagai bentuk dan ukuran. Merasa, Yi Wensu menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka akan ada kejadian yang begitu mengejutkan dalam upacara hari ini. Ini adalah pertama kalinya ia melihat ribuan robot memasuki lokasi konstruksi. Dari mesin pengangkat besar hingga drone pemetaan kecil, semuanya adalah kecerdasan buatan. Yang terpenting adalah robot-robot ini tertib dan menjalankan tugasnya untuk membentuk keseluruhan yang paling efisien. Ini hanyalah pesta visual. Awalnya ia mengira bahwa kelompok semut angkatan darat sudah sangat kuat setelah merilis begitu banyak produk, tetapi sekarang ia menyadari bahwa kelompok semut angkatan darat tidak ingin membuka produk-produk teknologi dasar ini ke dunia luar. Jika robot-robot rekayasa ini memasuki pasar konstruksi, sebagian besar pekerja konstruksi akan kehilangan pekerjaan dan konflik sosial akan langsung meningkat. Tampaknya kelompok semut angkatan darat masih mempunyai rasa kepatutan yang tinggi ketika menyangkut peluncuran produk teknologi. Memindahkan gunung dan mengisi lautan. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan pemandangan saat ini. Para insinyur di China Construction Company terkejut oleh pemandangan di depan mereka. Mereka telah berpartisipasi dalam perluasan pertama pusat antariksa dan telah melihat robot sebelumnya. Namun kali ini, tim robot jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ada lebih banyak jenis robot. Mereka dapat secara langsung menggantikan lebih dari 90 persen pekerja di lokasi konstruksi. Apakah Anda berencana untuk memperluas pangkalan dengan semua robot kecerdasan buatan? Yi Wen-su bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Beberapa bangunan tertentu masih memerlukan bantuan perusahaan konstruksi. Namun, saya akan menggunakan robot untuk meletakkan fondasi dan kemudian menggunakan robot untuk membantu mereka. Mereka akan menggunakan kecepatan tercepat untuk menyelesaikan konstruksi dengan syarat kualitasnya memenuhi standar. Chen Mo menjelaskan. Jaringan Cinasin 81 memperbarui yang tercepat. KOM PUTER.2 Garis Miring-Garis Miring Ini baru permulaan. Setelah perusahaan peledak meledakkan semua gunung di area perluasan, lebih banyak robot akan memasuki area perluasan. Proyek modifikasi planet mungkin memakan waktu lama. Chen Mo bertujuan menggunakan waktu tercepat untuk menyelesaikan konstruksi dasar. Rencana ekspansi besar sedang berlangsung tanpa ada sedikitpun penyembunyian. Satelit yang memantau Flying on Aerospace dari berbagai negara dapat dengan mudah melihat kerumunan robot yang besar. Mereka semua terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Apa yang coba dilakukan Chen Mo? 668 Biolistrik merupakan fitur paling dasar dari kehidupan. Semua jenis makhluk, dari bakteri hingga gajah, memiliki tingkat biolistrik yang berbeda-beda. Listrik menghasilkan magnet, dan magnet menghasilkan listrik. Itulah hukum fisika. Medan listrik dan medan magnet ada pada saat yang sama. Jika otak manusia memiliki biolistrik dan medan listrik berubah, pasti ada medan magnet. Dengan menggunakan instrumen ilmiah, keberadaan medan magnet otak dapat dideteksi. Medan magnet tersebut tampak seperti gelombang, dan gelombang ini disebut gelombang otak. Gelombang otak merupakan gabungan potensi pasca sinaps dari miliaran neuron di korteks serebral. Pembentukan ritme sinkron mereka terkait dengan aktivitas sistem proyeksi non-spesifik korteks serebral. Teknologi penginderaan gelombang otak telah ada sejak lama, dan sudah ada beberapa mainan yang dikendalikan gelombang otak di pasaran. Misalnya, gelombang otak dapat mengendalikan pesawat tanpa awak. Ketika otak manusia terfokus, aktivitas korteks serebral akan menjadi lebih kuat, dan gelombang otak akan menjadi lebih kuat. Hal ini akan memungkinkan sensor di kepala untuk merasakan aktivitas medan magnet otak, yang akan memicu perintah untuk mengendalikan pesawat tanpa awak. Namun, ini hanyalah aplikasi gelombang otak yang paling dasar. Alat penginderaan gelombang otak yang ingin diteliti Chen Mo juga merasakan gelombang otak. Perbedaannya adalah Chen Mo perlu menggabungkan komputasi superkuantum untuk mensimulasikan aktivitas sinaptik saraf dan pembentukan gelombang otak di otak. Kemudian, ia akan membiarkan otak kuantum milik gadis Mohis mensimulasikan ritme dan meniru operasi otak. Ada istilah lain yang terkait dengan aktivitas saraf otak, yaitu kesadaran. Dalam filsafat, kesadaran digunakan sebagai lawan dari, materi, sebagai objek studi. Biologi meyakini bahwa kesadaran adalah bentuk materi yang terorganisasi tingkat tinggi. Kesadaran merujuk pada jumlah karakteristik sistem sensorik fisik makhluk hidup dan aktivitas pemrosesan sensorik terkait. Penelitian eksperimental menunjukkan bahwa kesadaran dihasilkan oleh aktivitas saraf di otak, dan itu membutuhkan neuron di beberapa bagian otak yang cukup tereksitasi selama periode waktu yang cukup. Otak manusia adalah sistem organisasi yang paling rumit dan misterius di dunia alami. Selama masa bayi, jaringan saraf otak manusia telah disempurnakan. Namun, selain pernafasan, penghisapan, dan saluran saraf spesifik lainnya, ketebalan koneksi jaringan saraf lainnya pada dasarnya sama. Oleh karena itu, selama masa bayi, transmisi sinyal saraf di otak tidak efektif. Tidak ada ingatan, dan kesadaran kacau. Misalnya, struktur mata bayi sama dengan orang dewasa. Akan tetapi, dalam jaringan saraf otak, saluran saraf yang terkait dengan warna dan bentuk belum terbentuk. Oleh karena itu, sulit bagi bayi untuk membentuk kesadaran yang efektif saat melihat sesuatu sendirian. Akan tetapi, setelah mendapat pendidikan, refleks terkondisi dapat terbentuk, dan otak bayi dapat berkembang. Mekanisme operasi kesadaran mirip dengan program komputer, tetapi kecerdasan buatan tidak akan pernah bisa mencapai tingkat manusia. Karena kecerdasan buatan tidak memiliki kesadaran diri, mustahil baginya untuk berpikir secara mandiri dan menggantikan kecerdasan dan kreativitas manusia. Namun, otak kuantum dapat mensimulasikan kesadaran diri ini. Melalui kekuatan komputasinya yang mengerikan, kuantum dapat mensimulasikan bentuk terorganisir tingkat tinggi dari keberadaan fisik apapun. Kesadaran bayi mirip dengan keadaan kacau. Otak kuantum, gadis mohis saat ini juga dalam keadaan kacau. Tidak ada struktur yang terorganisasi di antara lebih dari seribu kuanta. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa bayi dapat berkomunikasi dengan dunia luar melalui sistem saraf lengkap yang terhubung ke otak, membentuk persepsi sejati, merangsang pertumbuhan otak, dan perlahan-lahan membentuk kesadaran yang matang dan efektif melalui pembelajaran. Di sisi lain, otak kuantum gadis mohis hanya menerima data tanpa suhu atau warna. Itu bukan persepsi yang nyata. Chen Mo perlu menggunakan teknologi sistem kesadaran neurologis dan perangkat penginderaan gelombang otak sebagai jembatan antara kesadaran tubuh manusia dan otak kuantum untuk membuka saluran penginderaan antara otak kuantum dan realitas, sehingga otak kuantum dapat mensimulasikan bentuk kesadaran tingkat tinggi yang teratur dan menciptakan kesadaran kuantum yang dimiliki oleh gadis mohis. Ini adalah penciptaan, jiwa, dari ketiadaan. Mungkin ini adalah topik perdebatan lain antara filsafat dan teori kuantum. Di atas meja percobaan di laboratorium, Chen Mo dengan hati-hati memegang topi merah muda di tangannya dan melihatnya. Di meja percobaan, ada topi merah muda lain yang tampak persis sama. Kelihatannya seperti topi rajutan, tetapi sebenarnya bukan. Topi ini terbuat dari bahan khusus yang dapat mendeteksi medan magnet. Alat ini diintegrasikan dengan perangkat penginderaan gelombang otak, lebih dari 10.000 sensor gelombang otak mini, sistem kesadaran neurologis, dan chip kuantum dengan daya komputasi yang cukup. Chip kuantum tersebut dihubungkan ke otak kuantum milik gadis mohis melalui sebuah sensor. Semua aktivitas otak yang disimulasikan oleh sistem kesadaran neurologis akan membentuk kombinasi ketukan kuantum yang teratur dan ditransmisikan ke otak kuantum milik gadis mohis. Tiga baterai ultrakapasitor kecil yang tertanam dalam topi dapat memastikan topi beroperasi terus-menerus selama 36 jam. Tahap kedua perluasan pangkalan pusat antariksa telah dimulai. Dia tidak perlu khawatir atau terlalu memperhatikan aspek ini. Oleh karena itu, setelah proyek dimulai, Chen Moe berfokus pada perangkat penginderaan gelombang otak dan penelitian teknologi sistem kesadaran neurologis. Setelah dua bulan penelitian, ia akhirnya memperoleh hasil. Selesai. Chen Moe menatap topi merah muda di depannya dengan sangat puas. Topi itu adalah kartun semut tentara dengan logo kelompok semut tentara tercetak di atasnya. Sedikit imut dan feminin, cocok untuk dikenakan Xiao Yu. Karena kebutuhan untuk mensimulasikan sejumlah besar aktivitas manusia sehari-hari, Xiao Yu harus mengenakan perangkat ini setiap saat. Ia harus keluar dan berinteraksi dengan dunia luar untuk menghasilkan emosi dan persepsi yang berbeda. Jika dibuat menjadi helm atau ikat kepala, akan terlihat sangat aneh dan jelek. Jika dia mengenakan, topi, ini di luar, dia tidak perlu khawatir dengan pandangan orang yang lewat. Selain penampilannya, teknologinya diselesaikan secara ketat sesuai dengan persyaratan teknis di perpustakaan ilmiah. Terdapat banyak ritme gelombang otak regional fungsional di otak manusia. Pita frekuensi ritme di setiap wilayah fungsional berbeda. Sensor gelombang otak ini dapat mengidentifikasi semua jenis ritme secara tepat. Setelah ratusan pengujian dan pemeriksaan, fenomena tersebut pada dasarnya sama seperti yang dijelaskan dalam teori teknis. Sistem penginderaan gelombang otak dan teknologi sistem kesadaran neurologis telah rampung. Langkah selanjutnya adalah memasuki tahap eksperimen formal. Ayo kita lihat tubuh barumu. Chen Mo memasukkan kedua topi itu ke dalam koper dan pergi ke laboratorium robot. Tubuh gadis mohis saat ini adalah chip lama dan teknologi lama. Dengan penggantian chip kuantum dan material baru di perpustakaan ilmiah, Chen Mo mengambil kesempatan ini untuk mengubah tubuh gadis mohis menjadi yang baru. Di atas meja percobaan di laboratorium robot, tubuh baru gadis mohis itu tergeletak dengan tenang. Tubuh baru itu sama persis dengan tubuh asli gadis mohis. Tidak ada perubahan. Tubuh baru ini ditingkatkan lagi. Dibuat dengan bahan baru, dan kekuatan bahannya juga jauh lebih kuat. Kecuali jika itu adalah senjata khusus, mustahil untuk menghancurkan tubuh ini. Dalam tubuh barunya, chip kuantum terbaru yang dapat mengendalikan jumlah 1.087 kubit dipasang sebagai otak kuantum. Chip kuantum dapat diperbarui dan diganti kapan saja. Tidak perlu khawatir tentang masalah perlunya tubuh baru saat chip kuantum lebih maju. Setelah Chen Mo mengaktifkan tubuh baru gadis mohis, dia berkata kepada gadis mohis di sampingnya, Gadis mohis, salin program intiai ke dalam tubuh baru. Oke. Jumlah data yang sangat besar ditransfer lebih dari 10 menit kemudian. Apakah jenazah sebelumnya harus dimatikan dan ditaruh di ruang jenazah? Tanya gadis mohis. Iya. Chen Mo membelai kepala gadis mohis. Dia masih sedikit enggan berpisah dengannya. Setelah menerima perintah Chen Mo, gadis mohis menganggup dan berbalik untuk berjalan menuju ruang pengambilan. Chen Mo dengan penasaran menyentuh kulit gadis mohis. Tubuh baru ini terasa seperti manusia sungguhan. Pakai pakaianmu dan pulanglah. Temukan adikmu Xiao Yu. Selanjutnya, aku akan melakukan percobaan untukmu. Kau akan memiliki emosi dan kesadaran manusia. Oke. Gadis mohis tersenyum dan segera bangkit dari meja percobaan. Dia mengenakan pakaiannya dan berjalan ke sisi Chen Mo. 669. Biolistrik merupakan fitur paling dasar dari kehidupan. Semua jenis makhluk, dari bakteri hingga gajah, memiliki tingkat biolistrik yang berbeda-beda. Listrik menghasilkan magnet, dan magnet menghasilkan listrik. Itulah hukum fisika. Medan listrik dan medan magnet ada pada saat yang sama. Jika otak manusia memiliki biolistrik dan medan listrik berubah, pasti ada medan magnet. Dengan menggunakan instrumen ilmiah, keberadaan medan magnet otak dapat dideteksi. Medan magnet tersebut tampak seperti gelombang, dan gelombang ini disebut gelombang otak. Gelombang otak merupakan gabungan potensi pasca sinaps dari miliaran neuron di korteks serebral. Pembentukan ritme sinkron mereka terkait dengan aktivitas sistem proyeksi non-spesifik korteks serebral. Teknologi penginderaan gelombang otak telah ada sejak lama, dan sudah ada beberapa mainan yang dikendalikan gelombang otak di pasaran. Misalnya, gelombang otak dapat mengendalikan pesawat tanpa awak. Ketika otak manusia terfokus, aktivitas korteks serebral akan menjadi lebih kuat, dan gelombang otak akan menjadi lebih kuat. Hal ini akan memungkinkan sensor di kepala untuk merasakan aktivitas medan magnet otak, yang akan memicu perintah untuk mengendalikan pesawat tanpa awak. Namun, ini hanyalah aplikasi gelombang otak yang paling dasar. Alat penginderaan gelombang otak yang ingin diteliti Chen Mo juga merasakan gelombang otak. Perbedaannya adalah Chen Mo perlu menggabungkan komputasi superkuantum untuk mensimulasikan aktivitas sinaptik saraf dan pembentukan gelombang otak di otak. Kemudian, ia akan membiarkan otak kuantum milik gadis Mohis mensimulasikan ritme dan meniru operasi otak. Ada istilah lain yang terkait dengan aktivitas saraf otak, yaitu kesadaran. Dalam filsafat, kesadaran digunakan sebagai lawan dari, materi, sebagai objek studi. Biologi meyakini bahwa kesadaran adalah bentuk materi yang terorganisasi tingkat tinggi. Kesadaran merujuk pada jumlah karakteristik sistem sensorik fisik makhluk hidup dan aktivitas pemrosesan sensorik terkait. Penelitian eksperimental menunjukkan bahwa kesadaran dihasilkan oleh aktivitas saraf di otak, dan itu membutuhkan neuron di beberapa bagian otak yang cukup tereksitasi selama periode waktu yang cukup. Otak manusia adalah sistem organisasi yang paling rumit dan misterius di dunia alami. Selama masa bayi, jaringan saraf otak manusia telah disempurnakan. Namun, selain pernapasan, penghisapan, dan saluran saraf spesifik lainnya, ketebalan koneksi jaringan saraf lainnya pada dasarnya sama. Oleh karena itu, selama masa bayi, transmisi sinyal saraf di otak tidak efektif. Tidak ada ingatan, dan kesadaran kacau. Misalnya, struktur mata bayi sama dengan orang dewasa. Akan tetapi, dalam jaringan saraf otak, saluran saraf yang terkait dengan warna dan bentuk belum terbentuk. Oleh karena itu, sulit bagi bayi untuk membentuk kesadaran yang efektif saat melihat sesuatu sendirian. Akan tetapi, setelah mendapat pendidikan, refleks terkondisi dapat terbentuk, dan otak bayi dapat berkembang. Mekanisme operasi kesadaran mirip dengan program komputer, tetapi kecerdasan buatan tidak akan pernah bisa mencapai tingkat manusia. Karena kecerdasan buatan tidak memiliki kesadaran diri, mustahil baginya untuk berpikir secara mandiri dan menggantikan kecerdasan dan kreativitas manusia. Namun, otak kuantum, dapat mensimulasikan, kesadaran diri, ini. Melalui kekuatan komputasinya yang mengerikan, kuantum dapat mensimulasikan bentuk terorganisir tingkat tinggi dari keberadaan fisik apapun. Kesadaran bayi mirip dengan keadaan kacau. Otak kuantum, gadis mohis saat ini juga dalam keadaan kacau. Tidak ada struktur yang terorganisasi di antara lebih dari seribu kuanta. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa bayi dapat berkomunikasi dengan dunia luar melalui sistem saraf lengkap yang terhubung ke otak, membentuk persepsi sejati, merangsang pertumbuhan otak, dan perlahan-lahan membentuk kesadaran yang matang dan efektif melalui pembelajaran. Di sisi lain, otak kuantum gadis mohis hanya menerima data tanpa suhu atau warna. Itu bukan, persepsi, yang nyata. Chen Mo perlu menggunakan teknologi sistem kesadaran neurologis dan perangkat penginderaan gelombang otak sebagai jembatan antara kesadaran tubuh manusia dan otak kuantum, untuk membuka saluran penginderaan antara, otak kuantum, dan realitas. Sehingga, otak kuantum, dapat mensimulasikan bentuk kesadaran, tingkat tinggi yang teratur dan menciptakan, kesadaran kuantum, yang dimiliki oleh gadis mohis. Ini adalah penciptaan, jiwa, dari ketiadaan. Mungkin ini adalah topik perdebatan lain antara filsafat dan teori kuantum. Di atas meja percobaan di laboratorium, Chen Mo dengan hati-hati memegang topi merah muda di tangannya dan melihatnya. Di meja percobaan, ada topi merah muda lain yang tampak persis sama. Kelihatannya seperti topi rajutan, tetapi sebenarnya bukan. Topi ini terbuat dari bahan khusus yang dapat mendeteksi medan magnet. Alat ini diintegrasikan dengan perangkat penginderaan gelombang otak, lebih dari 10.000 sensor gelombang otak mini, sistem kesadaran neurologis, dan chip kuantum dengan daya komputasi yang cukup. Chip kuantum tersebut dihubungkan ke otak kuantum milik gadis mohis melalui sebuah sensor. Semua aktivitas otak yang disimulasikan oleh sistem kesadaran neurologis akan membentuk kombinasi ketukan kuantum yang teratur dan ditransmisikan ke otak kuantum milik gadis mohis. Tiga baterai ultrakapasitor kecil yang tertanam dalam topi dapat memastikan topi beroperasi terus-menerus selama 36 jam. Tahap kedua perluasan pangkalan pusat antariksa telah dimulai. Dia tidak perlu khawatir atau terlalu memperhatikan aspek ini. Oleh karena itu, setelah proyek dimulai, Chen Mo berfokus pada perangkat penginderaan gelombang otak dan penelitian teknologi sistem kesadaran neurologis. Setelah dua bulan penelitian, ia akhirnya memperoleh hasil. Selesai. Chen Mo menatap topi merah muda di depannya dengan sangat puas. Topi itu adalah kartun semut tentara dengan logo kelompok semut tentara tercetak di atasnya. Sedikit imut dan feminin, cocok untuk dikenakan Xiaoyu. Karena kebutuhan untuk mensimulasikan sejumlah besar aktivitas manusia sehari-hari, Xiaoyu harus mengenakan perangkat ini setiap saat. Ia harus keluar dan berinteraksi dengan dunia luar untuk menghasilkan emosi dan persepsi yang berbeda. Jika dibuat menjadi helm atau ikat kepala, akan terlihat sangat aneh dan jelek. Jika dia mengenakan topi ini di luar, dia tidak perlu khawatir dengan pandangan orang yang lewat. Selain penampilannya, teknologinya diselesaikan secara ketat sesuai dengan persyaratan teknis di perpustakaan ilmiah. Terdapat banyak ritme gelombang otak regional fungsional di otak manusia. Pita frekuensi ritme di setiap wilayah fungsional berbeda. Sensor gelombang otak ini dapat mengidentifikasi semua jenis ritme secara tepat. Setelah ratusan pengujian dan pemeriksaan, fenomena tersebut pada dasarnya sama seperti yang dijelaskan dalam teori teknis. Sistem penginderaan gelombang otak dan teknologi sistem kesadaran neurologis telah rampung. Langkah selanjutnya adalah memasuki tahap eksperimen formal. Ayo kita lihat tubuh barumu. Chen Mo memasukkan kedua topi itu ke dalam koper dan pergi ke laboratorium robot. Tubuh gadis mohis saat ini adalah chip lama dan teknologi lama. Dengan penggantian chip kuantum dan material baru di perpustakaan ilmiah, Chen Mo mengambil kesempatan ini untuk mengubah tubuh gadis mohis menjadi yang baru. Di atas meja percobaan di laboratorium robot, tubuh baru gadis mohis itu tergeletak dengan tenang. Tubuh baru itu sama persis dengan tubuh asli gadis mohis. Tidak ada perubahan. Tubuh baru ini ditingkatkan lagi. Dibuat dengan bahan baru, dan kekuatan bahannya juga jauh lebih kuat. Kecuali jika itu adalah senjata khusus, mustahil untuk menghancurkan tubuh ini. Dalam tubuh barunya, chip kuantum terbaru yang dapat mengendalikan jumlah 1.087 kubit dipasang sebagai otak kuantum. Chip kuantum dapat diperbarui dan diganti kapan saja. Tidak perlu khawatir tentang masalah perlunya tubuh baru saat chip kuantum lebih maju. Setelah Chen Mo mengaktifkan tubuh baru gadis mohis, dia berkata kepada gadis mohis di sampingnya, gadis mohis, salin program intiai ke dalam tubuh baru. Oke. Jumlah data yang sangat besar ditransfer lebih dari 10 menit kemudian. Apakah jenazah sebelumnya harus dimatikan dan ditaruh di ruang jenazah? Tanya gadis mohis. Ya. Chen Mo membelai kepala gadis mohis. Dia masih sedikit enggan berpisah dengannya. Setelah menerima perintah Chen Mo, gadis mohis menganggup dan berbalik untuk berjalan menuju ruang pengambilan. Chen Mo dengan penasaran menyentuh kulit gadis mohis. Tubuh baru ini terasa seperti manusia sungguhan. Pakai pakaianmu dan pulanglah. Temukan adikmu Xiao Yu. Selanjutnya, aku akan melakukan percobaan untukmu. Kau akan memiliki emosi dan kesadaran manusia. Oke. Gadis mohis tersenyum dan segera bangkit dari meja percobaan. Dia mengenakan pakaiannya dan berjalan ke sisi Chen Mo. 669. Xiao Yu memandang dua topi di dalam kotak itu dengan rasa ingin tahu. Topi-topi itu berwarna merah muda dan lucu. Ya, lucu. Ada gambar kartun semut tentara di sana. Kelihatannya sangat feminin. Sulit untuk membayangkan bahwa topi lucu itu mengintegrasikan teknologi penginderaan gelombang otak dan sistem kesadaran neurologis tercanggih di dunia. Namun, ketika dia mengambil topi itu dan membaliknya, dia dapat melihat bahwa permukaan topi itu bohong. Bagian dalam topi itu penuh dengan sensor presisi seukuran biji wijen. Sensor-sensor itu dipasang dengan teratur di dalam topi. Apakah kita akan mulai sekarang? Xiao Yu mengambil topi itu dan melihatnya dengan saksama. Ya, Anda hanya perlu mengenakan topi. Gelombang otak Anda akan diterima dan kemudian melalui simulasi kuantum, otak kuantum gadis Mohis akan menerima informasi ritmis yang teratur dan mensimulasikan perubahan titik potensial listrik dalam sistem saraf manusia. Dengan demikian, organisasi tingkat tinggi dan teratur akan terbentuk. Chen Mo memperkenalkan teknologi yang terkandung dalam topi, itu kepada Xiao Yu. Xiao Yu adalah orang yang berada di seberang jembatan. Sebagai seorang medium, dia menyediakan aliran persepsi nyata dan masukan emosional yang stabil kepada jembatan. Cobalah. Selama periode ini, Anda dapat mengenakan topi seperti biasa dan melakukan apapun yang perlu Anda lakukan. Namun, Anda harus bersama gadis Mohis dan memberitahu di apa yang sedang Anda lakukan. Akan lebih mudah baginya untuk menentukan jenis aktivitas yang dirasakannya, kata Chen Mo. Baiklah. Xiao Yu mengangguk. Chen Mo mengambil topi itu dan mengenakannya di kepala Xiao Yu untuk membantunya merapikannya. Rambut Xiao Yu terurai di bahunya. Dahinya tertutup seluruhnya, memperlihatkan matanya yang manis dan wajahnya yang sebening kristal. Dalam sekejap, dia tampak jauh lebih feminin, seolah-olah dia telah kembali ke masa kuliahnya. Cantik sekali. Chen Mo membantunya merapikan rambut acak-acakannya dan mengangguk puas. Topi itu memang sangat indah. Xiao Yu menatap dirinya dicermin dan mengangguk. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia mengenakan produk berteknologi canggih. Itu hanya topi biasa, dan itu sangat lucu. Yang penting penampilanmu bagus. Kamu punya mulut yang manis. Xiao Yu tersenyum manis. Topinya juga bagus sekali. Setelah percobaan, buatkan aku topi rajut biasa. Aku sangat menyukainya. Baiklah. Chen Mo mengangguk pelan dan menyalakan sekelar topi sensor gelombang otak untuk Xiao Yu. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak merasakan apapun. Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Gadis Mohis, apakah kamu sudah menerima pesannya? Chen Mo menoleh untuk melihat gadis Mohis di sampingnya. Sangat istimewa, sangat aneh. Apakah ini yang dirasakan? Suara gadis Mohis dipenuhi keraguan. Itu benar. Chen Mo yakin semuanya sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kuantum benar-benar dapat mensimulasikan operasi kesadaran. Teknologi penginderaan gelombang otak dan teknologi sistem neurologis seperti jembatan yang menghubungkan otak Xiao Yu dan otak kuantum, gadis Mohis. Mulai sekarang, otak kuantum gadis Mohis akan mulai mensimulasikan aktivitas dan indera kesadaran manusia dan perlahan-lahan membentuk kesadaran yang independen. Setelah perangkat dinyalakan, gadis Mohis akan mulai menerima informasi gelombang otak Anda. Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda rasakan, gadis Mohis akan menerimanya. Kalian berdua saling berhubungan. Kesadaran gadis Mohis seperti bayi yang tidak tahu apa-apa. Di waktu berikutnya, dia akan perlahan meniru dan mempelajari cara berpikirmu dan kemudian tumbuh. Kata Chen Mo. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya sekarang. Kau bisa bertanya pada gadis Mohis apa yang sedang dipikirkannya. Mata Xiao Yu melengkung membentuk bulan sabit. Dia terlihat sangat cantik. Chen Mo menatap gadis Mohis. Aku ingin mencium kakakmu, kata gadis Mohis. Chen Mo menatapnya dengan polos. Melihat ekspresinya, Xiao Yu tidak bisa menahan tawa. Dia sangat senang. Selamat, alat ciptaanmu sangat berguna. Setelah mengatakan ini, Xiao Yu mengedipkan mata padanya. Maknanya sudah jelas. Chen Mo tidak membantah. Dia memegang pinggang Xiao Yu dan menciumnya. Gerakannya sangat lembut. Setelah semenit, mereka berdua melepaskannya. Gadis Mohis menatap mereka berdua dengan serius sambil tersenyum manis. Sekarang, perasaan dan emosi dalam benak Xiao Yu adalah perasaan dan emosi dari otak kuantum, gadis Mohis. Emosi dan perasaan mereka kini saling terhubung. Selama periode ini, cobalah untuk tidak memiliki emosi negatif. Jaga pikiran Anda tetap rileks dan bahagia. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Jika ada sesuatu yang ingin kau lakukan, katakan saja padaku. Gadis Mohis butuh proses belajar. Dia akan perlahan-lahan menjadi penasaran dengan dunia luar. Bersabarlah, Chen Mo mengingatkan Xiao Yu. Ya saya akan. Xiao Yu mengangguk. Jarang sekali dia membantu Chen Mo. Dia juga berharap penelitian Chen Mo berhasil. Semuanya akan diputuskan oleh ku, kan? Ya, sesuai dengan kehidupan sehari-harimu. Kadang-kadang, kamu akan mengajarinya beberapa hal. Sekarang adalah tahap pertama. Anda terutama akan mengajarkannya tentang akal sehat hidup, serta berbagai perasaan dan emosi dalam hidup. Apakah ada tahap kedua? Ya, kamu ingin tahu. Mungkin Anda tidak akan menyukainya. Katakan padaku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tahap kedua adalah belajar. Anda harus mengulang mata kuliah yang telah Anda mulai di sekolah menengah dan universitas, serta beberapa mata kuliah lain, seperti matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa, hukum, filsafat, olahraga, seni, musik, del. Biarkan dia mensimulasikan pemikiran kreatif non-linear dan metode penyelesaian untuk membentuk pemikiran kreatif. Mendengar bahwa ada begitu banyak mata kuliah yang harus dipelajari, Xiao Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menolak dan langsung setuju. Kemajuan belajar Wu Shuang sangat cepat sekarang. Ketika dia mengajarinya, dia sering perlu berpikir. Dan setelah sekian lama mengikuti Chen Mo, terkadang dia akan membaca dan bersantai bersama Chen Mo. Dia tidak keberatan mempelajari kursus itu lagi. Lagi pula, mengikuti Chen Mo, meskipun dia tidak perlu menjadi luar biasa, dia tetap perlu mengetahui beberapa pengetahuan dasar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tahap pertama? Saya tidak yakin. Saya perlu melihat kemajuan belajar gadis Mohis untuk memastikannya. Sebenarnya, tahap pertama dan kedua bisa dilakukan bersamaan, tetapi Anda perlu mempersiapkan mental. Setelah terbiasa, Anda bisa memulai proses pembelajaran. Kalau begitu, aku akan pergi keluar bersama gadis Mohis hari ini untuk melihat dunia luar. Kau bisa ikut denganku. Baiklah, Chen Mo menganggup dan setuju. Setelah setengah jam persiapan, Chen Mo berganti dari kepala sampai kaki. Saat ini sedang musim dingin, jadi pakaiannya yang tebal dapat menutupi bentuk tubuhnya. Dengan topi, shell, masker, dan kacamata, tidak seorang pun akan mengenali Chen Mo di jalan, meskipun dia terkenal di kota Bin Hai. Xiao Yu dan gadis Mohis juga berpakaian. Topi penginderaan gelombang otak lainnya dikenakan di kepala gadis Mohis. Topi itu tidak mengaktifkan topi, tetapi murni sebagai kostum. Itu persis sama dengan pakaian saudara perempuan Xiao Yu. Ayo pergi, hari ini adalah kentunganmu. Xiao Yu memegang tangan kanan Chen Mo, dan gadis Mohis memegang tangan kiri Chen Mo dan meninggalkan rumah. Rencana perjalanan hari ini sudah disusun. Sekarang kita akan pergi ke tempat-tempat indah di kota Bin Hai, menonton film, makan malam, lalu mengajak gadis Mohis untuk merasakan kenikmatan wanita yang paling hebat. Hari ini, biarkan Zen Zudan yang lainnya menjemput Wu Shuang. Aku akan mengatur rencana perjalanan besok malam ini. Baiklah, terserah padamu. Selama waktu ini, kamu bisa bersenang-senang sepuasnya. Tetaplah bersikap santai dan optimis. Chen Mo mengangguk. Chen Mo berharap bahwa pikiran dan kesadaran sehari-hari gadis Mohis akan menjadi gadis biasa. Ide Xiao Yu adalah yang paling cocok. Chen Mo memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan mengenai kesadaran diri kecerdasan buatan. Selama proses evolusi perpustakaan ilmiah, Chen Mo telah melihat insiden di mana kecerdasan buatan menghancurkan peradaban. Para ilmuwan yang membenci dunia menanamkan terlalu banyak kebencian ke dalam inti kecerdasan buatan dan menetapkan instruksi untuk membunuh makhluk beradab. Pada akhirnya, kecerdasan buatan menjadi tidak terkendali dan menghancurkan seluruh peradaban. Dia tidak bisa membiarkan gadis Mohis memiliki terlalu banyak emosi negatif. Kesadaran gadis Mohis kini seperti selembar kertas kosong. Dia akan mempelajari apapun yang digambar di atasnya. Dalam hal ini, Chen Mo tidak terlalu khawatir. Kepribadian Xiao Yu sangat baik. Sejak Chen Mo mengenalnya hingga sekarang, dia jarang sekali marah kepada orang lain. Dia sangat bijaksana dan tidak membuat masalah tanpa alasan. Dia lembut dan tidak suka bersaing dengan orang lain. Dia memiliki kepercayaan dan toleransi tanpa syarat terhadapnya. Di antara orang-orang yang dikenalnya, tidak ada yang lebih cocok menjadi sukarelawan daripada Xiao Yu. 670. Ocean Park, Unparadise, City Library, Cinema, dan Shopping Plaza. Xiao Yu memilih tempat-tempat yang disukai para gadis untuk dikunjungi setiap hari. Tempat-tempat itu juga ramai. Tujuan perjalanan ini adalah agar gadis Mohis dapat berhubungan dengan dunia luar sebanyak mungkin dan bertemu dengan lebih banyak orang. Sama seperti anak kecil, ia perlu berinteraksi dengan orang lain dan tidak tumbuh dalam lingkungan tertutup. Xiao Yu dan gadis Mohis memegang tangan Chen Mo, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Para pria yang lewat merasa iri. Namun, ketiganya mengenakan topeng, sehingga orang yang lewat tidak dapat mengenali mereka sama sekali. Ini adalah hal yang cukup penting, tetapi Xiao Yu lah yang ingin memegang tangannya. Chen Mo tidak tahu apa maksud Xiao Yu, tetapi dia tidak bisa menolak, jadi dia mengikutinya. Dalam perjalanan, mereka sesekali melihat beberapa pria yang menunjukkan tatapan iri dan cemburu, tetapi mereka langsung dihajar oleh pacar mereka. Xiao Yu dan Chen Mo yang lewat pun tersenyum lebar. Kita mau kemana? Chen Mo menatap Xiao Yu. Saat ini, mereka baru saja keluar dari bioskop holografik di Unparadise Town dan baru saja selesai menonton film holografik baru. Xiao Yu bertanggung jawab atas segalanya hari ini. Dia hanya memeriksa kondisi gadis Mohis dari waktu ke waktu. Biar aku pikir, Xiao Yu melihat sekeliling. Kakak Mo, aku mau beruang itu. Tiba-tiba gadis Mohis yang duduk di sebelahnya bicara sambil menunjuk ke arah toko yang ada di hadapan mereka. Itu adalah toko yang penuh dengan mainan mewah yang terlihat sangat indah. Chen Mo tertegun dan menatap Xiao Yu. Xiao Yu juga sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka begitu. Dia mungkin memikirkannya sendiri. Keduanya menatap gadis Mohis bersamaan. Chen Mo bahkan lebih terkejut. Itu hanya kalimat sederhana, permintaan yang sangat sederhana, sangat biasa, tetapi permintaan ini berbeda dari sebelumnya. Ini adalah permintaan dari gadis Mohis dengan emosi dan keinginan. Artinya, gadis Mohis sudah memiliki kesadaran mandiri awal dan mulai ingin tahu tentang dunia luar. Kemajuan percobaan itu lebih cepat dari yang diharapkan Chen Mo. Baru setengah hari berlalu, dan sekarang kesadaran diri gadis Mohis sudah mulai berkembang. Dia seperti anak kecil, dan kemajuannya akan semakin cepat, dan pemikirannya akan semakin matang. Kau mau beruang? Tanya Chen Mo. Ya, gadis Mohis itu mengangguk lembut. Aku akan membelikannya untukmu. Chen Mo mengajak mereka berdua dan membeli dua boneka paling indah di toko. Dia memberikan satu kepada mereka masing-masing. Apa kalian masih mau yang lain? Itu saja. Gadis Mo tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil memegang boneka beruang di tangannya. Pengetahuannya tentang boneka beruang itu diturunkan kepadanya dari kesadaran Xiaoyu. Jika kau punya pikiran atau keinginan di masa depan, katakan saja padaku dan kakak Xiaoyu. Chen Mo menatap Xiaoyu. Apa yang dia katakan kepada gadis Mohis adalah data dingin. Sekarang, Xiaoyu setara dengan sistem saraf gadis Mohis. Informasi yang diperoleh dari Xiaoyu ditransmisikan ke otak kuantum gadis Mohis. Itulah perasaan yang sebenarnya bukan data dingin. Baiklah. Gadis Mohis itu menganggup patuh. Sepertinya lebih cepat dari yang kamu duga. Xiaoyu juga melihat keterkejutan Chen Mo. Memang. Chen Mo tidak berkomentar. Ayo kita jalan-jalan. Xiaoyu memegang boneka beruang itu dengan satu tangan dan memegang tangan Chen Mo dengan tangan lainnya. Matanya yang terbuka melengkung membentuk bulan sabit. Gadis Mohis melakukan hal yang sama. Tampaknya tahap kedua akan segera dimulai. Apakah kau akan mengizinkanku dan gadis Mohis belajar di sana? Atau Anda akan mengajari kami secara pribadi? Pertama-tama, izinkan saya memberi tahu Anda, saya mungkin tidak belajar secepat Anda. Xiaoyu tersenyum. Tidak apa-apa. Kita punya banyak waktu. Chen Mo berkata, pergi ke universitas yang baru dibangun untuk belajar sama saja dengan belajar lagi. Saat aku senggang di rumah, aku bisa mengajarimu. Universitas Semut Angkatan Darat yang diinvestasikan dan dibangun oleh grup Semut Angkatan Darat hampir selesai. Kualifikasi untuk menjalankan universitas telah disetujui. Itulah universitas yang dipersiapkan Chen Mo untuk Wushuang. Chen Mo telah mengatur dengan saksama konten pengajaran untuk memastikan bahwa di universitas ini, dia dapat mempelajari konten dan pengetahuan yang tidak dimiliki universitas lain. Di masa depan, Chen Mo berencana untuk membangun universitas ini menjadi institusi pendidikan tinggi terbaik di dunia. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk dikunjungi Xiaoyu. Jangan bicarakan itu dulu. Kebahagiaan adalah hal terpenting sekarang. Xiaoyu tidak membahas topik ini lebih lanjut. Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan di masa mendatang. Sekarang, pikirannya dan gadis Mohis sudah terhubung. Sudah waktunya untuk mengajari gadis Mohis tentang dunia. Setelah mendapatkan boneka beruang yang diinginkannya, gadis Mohis akan berkomunikasi kemudian, tetapi semuanya adalah pertanyaan yang membuat penasaran. Chen Mo dan Xiaoyu berusaha semampu mereka untuk membantu gadis Mohis memahami hal-hal itu. Amerika Serikat, Laboratorium Nasional Sandia, pusat eksperimen fusi terkendali deuterium tritium. Sekelompok ilmuwan berada di laboratorium. Semuanya memiliki ekspresi serius. Sebagai mantan pemimpin tim penelitian fusi nuklir terkendali, Mike Kunio dipercayakan dengan tugas penting sebagai pemimpin tim fisika tim baru setelah bergabung dengan tim baru. Mereka adalah tim peneliti teknologi fusi nuklir terkendali teratas yang diprakarsai oleh Area 51. Di antara mereka, para fisikawan itu juga merupakan pakar material dan pakar kecerdasan buatan terkemuka di Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu, terjadi terobosan dalam kecerdasan buatan. Mereka memperoleh kecerdasan buatan tingkat lanjut, Adam. Terobosan dalam kecerdasan buatan tersebut membuat Gedung Putih langsung memerintahkan untuk mengumpulkan fisikawan dan ilmuwan kecerdasan buatan papan atas di Universitas dan perusahaan China, yang dipimpin oleh Area 51, untuk membentuk tim fusi nuklir terkendali baru. Tim di laboratorium sekarang adalah tim terbaru. Selama kurun waktu ini, melalui kecerdasan buatan yang canggih dan simulasi superkomputer, mereka menentukan bahwa material yang paling merepotkan saat ini adalah material superkonduktor. Namun, ketika mereka bersiap menggunakan superkonduktivitas suhu rendah untuk mempelajari fusi nuklir terkendali, kelompok semut angkatan darat merilis material superkonduktor suhu normal kepada publik. Ini seperti kabar baik yang seperti tsunami. Begitu berita itu keluar, tim fusi nuklir terkendali mereka bersama-sama menulis surat yang meminta Gedung Putih untuk mendapatkan bahan superkonduktor suhu normal apapun yang terjadi. Pada akhirnya, seperti yang mereka inginkan, kelompok semut angkatan darat tidak memiliki keraguan dan menjualnya kepada mereka. Setelah mengonfirmasi bahwa bahan superkonduktor suhu normal memiliki sifat superkonduktor, mereka segera menggunakan superkomputer untuk menambahkan data eksperimen bahan superkonduktor suhu normal untuk mensimulasikan dan mengganti solenoid pusat dan sistem medan magnet dari perangkat fusi nuklir terkendali asli. Sekarang, setelah debugging, perangkat fusi nuklir terkendali beroperasi melalui simulasi teknologi holografik. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Perangkat beroperasi dengan stabil. Data menunjukkan bahwa keluaran energi bersih telah selesai. Pengingat dari kecerdasan buatan itu masuk ke telinga semua orang seperti suara alam. Mereka bahkan lebih gembira daripada mendengar istri mereka melahirkan. Seluruh laboratorium dipenuhi dengan kejutan. Uji coba teknologi fusi nuklir terkendali berhasil. Eva duduk di kantor presiden dan langsung sangat gembira ketika mendengar berita itu. Huaxia mengizinkan fusi nuklir terkendali untuk digunakan secara resmi, tetapi mereka bahkan tidak berhasil mencapai keluaran energi bersih. Teknologi terdepan di dunia telah lama diambil alih oleh Huaxia. Mereka mengumpulkan semua talenta teknologi fusi nuklir terkendali di negara itu dan memberikan prioritas pada hampir semua persetujuan proyek. Dengan bantuan kecerdasan buatan yang canggih, mereka melakukan terobosan. Hari ini, akhirnya ada kabar baik. Pada saat ini, lembaga pemikir dan beberapa penasihat ilmiah di kantor presiden luar biasa bersemangat. Keberhasilan teknologi tersebut berarti mereka telah memperoleh tiket menuju era fusi nuklir terkendali energi bersih. Presiden, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Kunio. Apa pendapat timu? Eva menatap Kunio dan bertanya. Mereka adalah orang-orang yang paling mengenal teknologi fusi nuklir terkendali dan merupakan salah satu penasihat ilmiahnya. Sangat penting untuk mendengarkan saran-saran mereka. Uji coba simulasi berhasil. Peluang keberhasilannya hampir 99 persen. Kami sarankan agar kita segera mengalokasikan dana untuk membangun pembangkit listrik fusi nuklir terkendali resmi untuk mengejar jejak huaksia. Kunio berkata, namun, untuk membangun pembangkit listrik fusi nuklir terkendali, kita perlu membeli sejumlah besar material superkonduktor bersuhu normal dari Army Ungroup. Itulah material inti dari teknologi ini. Eva mengangguk sedikit dan segera mengambil keputusan. Siapkan anggaran untuk pembangkit listrik fusi nuklir terkendali dan kirimkan kepadaku. Juga, umumkan berita keberhasilanmu ke dunia luar. Terima kasih telah menonton!